dan akan dikirimkan ke email masing-masing peserta sesuai dengan yang terdaftar. Dan juga perlu diperhatikan bahwa formulir evaluasi dan juga post-test akan ditutup 30 menit setelah kegiatan selesai. Jadi pastikan tekan-tekan semua sudah mengisi untuk form evaluasi dan juga post-test dengan benar. Terima kasih. Rekan-rekan dari Tanoto Foundation, juga Ibu Eli Fatimah, juga rekan-rekan dari Pusaka. Kita akan memulai virtual public lecture pukul 9 sambil menunggu beberapa rekan yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk virtual public lecture akan segera kita mulai. Sebentar lagi kita akan memasuki pukul 9. Terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah bergabung di YouTube dan juga yang bergabung di webinar. Kita mulai kegiatan untuk pagi hari ini semoga tetap semangat meskipun di tengah berbagai kabar yang kurang menyenangkan di sekitar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi ibu. Terima kasih. 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 Dan lembaga administrasi negara. Kami silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fadila Putra. Terima kasih. Sampai hari ini. Terima kasih. Sampai hari ini. Kemudian juga Bapak-Ibu para panitia, serta Bapak-Ibu peserta public lecture di hari ini. Semoga Bapak-Ibu semuanya sehat selalu. Kita di tengah badai COVID-19, semoga kita juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Untuk di sesi hari ini, seri yang ke-7, kita akan melanjutkan seri kemarin. Kalau kemarin lebih Pak Fadilah memberikan terkait dengan konsep, kemudian juga teknik-teknik yang diberikan, baik itu berupa teknik atau metode kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan analisis kebijakan publik. Ini kami untuk di seri yang ke-7 ini, kami memohon beliau untuk memberikan prakteknya seperti apa untuk menggunakan metode atau teknik-teknik analisis kebijakan publik tersebut. Kami menyadari bahwa para analis kebijakan memang terutama kelemahannya di sini. Sehingga kami dari 19 seri dari virtual public lecture untuk polisi analis ini, kami memang akan memberikan lebih banyak teknik-teknik seperti ini. Jadi kemarin sudah diberikan pengantarnya, mulai dari public policy itu sendiri, kemudian bagaimana melakukan teknik analisis, mulai dari pandangan-pandangan para pakar terhadap analisis kebijakan. Untuk di hari ini kami mengharapkan Pak Fadilah, ini karena terus terang para analis kebijakan ini background-nya berbeda-beda. Ada yang memang cukup paham terkait dengan teknik analisis, namun kebanyakan kebelombaan terutama yang dari hal penyetaraan. Mungkin kalau boleh saya akan share screen sebentar ini terkait dengan perkembangan jumlah para analis kebijakan. Ini yang bisa diketahui oleh Bapak-Ibu semuanya serta Pak Fadilah ya Pak. Ini mungkin pada saat kemarin Pak Fadilah kami memperkenalkan ini jumlah dari para analis kebijakan. Waktu itu kami mempunyai data satu bulan sebelumnya. Ini jumlahnya belum sampai seperti ini, namun sekarang ini menjadi cukup banyak. Jadi, data yang kami punya ini per 29 Juni, jadi baru beberapa hari yang lalu, ini jumlahnya sudah 3.923. Ini memang paling banyak dari kementerian dan lembaga. Dari 3.923 ini, yang melalui jalur reguler dalam hal ini, yang melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan in passing, ini ada 981. Dan kemudian yang dari hasil penyetaraan, ini ada 2.942. Ini baru dari 39 kementerian dan lembaga. Ini belum semua dari kementerian dan lembaga melaporkan kepada kami. Dan untuk kemarin, di akhir Juni kemarin, ini juga ada informasi bahwa untuk penyetaraan ini juga sudah dilakukan untuk di pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan jumlah para analis kebijakan yang begitu-begitu banyak sekali, maka kami mengadakan public lecture secara virtual bagi para analis kebijakan ini tujuannya adalah supaya mereka baik yang melalui penyetaraan maupun yang melalui jalur reguler, ini bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih baik lagi terkait dengan analisis kebijakan publik. Jadi gambarannya seperti itu, Pak Fadila mungkin bisa membayangkan bagaimana background dari mereka, oleh karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dari Pak Fadila serta nantinya dari para narasumber yang lain, bagaimana supaya mereka itu juga mengetahui tentang analisis kebijakan publik ini. Untuk seri ini, kami mengharapkan Pak Fadila mungkin dengan sabar ya Pak ya, nanti sabar, kemudian juga mungkin lebih misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih awal gitu, nggak apa-apa ya Pak ya, karena ini macam-macam nih backgroundnya. Supaya waktunya lebih efektif, kami persilahkan Pak Fadila untuk memberikan materinya. Monggo silahkan Pak Fadila. Baik, terima kasih Bu Eli, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya kira yang pertama, saya cukup terkejut ya dengan data yang barusan disampaikan Bu Eli ini. Jadi kalau seandainya kita lakukan secara luring ini, nampaknya harus nyewa stadion lalu ini, apa-apa pun karnol, tiga, dikumpulkan semua. Untungnya kita daring ya, jadi bisa lebih efektif. Saya sudah bisa share screen ya Bu? Bisa, bisa. Baik, nanti kita akan membahas beberapa materi yang mungkin nanti saya akan akan switch dari PPT ke beberapa software yang nanti saya akan pakai. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan masuk pada aspek yang lebih praktikal. Mungkin yang minggu kemarin lebih banyak aspek teori dan mungkin metodologi dan epistemologi. Tapi saya kira itu bagus karena kalau tiba-tiba kita berbicara tentang operasional dari tekniknya, mungkin kita akan kehilangan pegangan. Jadi sebenarnya berbagai macam tools ini sebenarnya memiliki maksud apa. Maksudnya itu ada di diskusi yang minggu lalu. Baik. Untuk hari ini, saya kemarin selama satu minggu ini berusaha memutuskan kira-kira dari sekian banyak ini mana yang pas ya untuk kita bahas, sehingga nanti mungkin Bu Eli mohon maaf, mungkin nanti kita bisa potong jadi tiga. Jadi mudah-mudahan kalau waktunya satu setengah jam ini cukup. Jadi atal 30 menit lebih itu nanti satu teknik, kemudian kalau ada pertanyaan atau tiga-tiganya monggok saya ikut baca nanti Bu Eli gimana. Masing-masing juga berbeda-beda. Nah ini yang pertama kita akan membahas tentang forecasting atau F-PAS, forecasting for policy analysis system. Ini sudah dikembangkan dan sudah kemarin saya sempat menemukan ada simposium di Perancis, kalau nggak salah, tahun 2019 sebelum pandemi itu tentang F-PAS ini. Memang didominasi oleh teman-teman dari Paku PAS, kata-kata dari disiplin ilmu ekonomi, tetapi saya kira saya lihat dari beberapa narasumber atau apa namanya invited speakers itu juga banyak yang dari luar ekonomi. Nah di sini ada asumsi, underlying assumption-nya adalah what happened in the past repeat itself in the future. Jadi sebenarnya secara tidak kita sadari, sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini itu lebih banyak, sifatnya itu mengulang-ulang kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu. Misalnya kalau dari sisi mikro kegiatan kita tiap hari bangun tidur jam berapa, kemudian mandi jam berapa, sarapan jam berapa, segala macam itu, sebenarnya dominannya atau dominasi dari kehidupan kita, bahkan mungkin di tingkat yang lebih besar negara dan kebijakan publik, itu juga sebenarnya ada rutinitas yang itu terjadi setiap saat. Nah forecasting ini sebenarnya berusaha untuk mempolakan. Tentu saja pasti kritiknya adalah bagaimana ketika ada pandemi seperti COVID yang itu tidak terpikirkan misalnya di tahun 2019, bagaimana ketika ada bencana alam, atau bagaimana ketika ada perang misalnya dan sebagainya. Dan itu selalu kritik yang diajukan pada forecast. Tapi jawaban dari pelaku-pelaku forecasting atau ekstrapolasi itu, ya kejadian-kejadian itu kan tidak terjadi setiap hari. Kalau dia terjadi setiap hari, ya maka itu sudah bisa dimasukkan ke dalam model. Tapi kalau kejadian luar biasa seperti itu, ya tentu saja kita tidak bisa mengantisipasi sebenarnya. Tetapi bahwa 80-90 persen kehidupan yang terjadi di saat ini dan yang akan datang itu sebenarnya bisa dipolakan dari rutinitas-rutinitas yang terjadi. Kemudian Sampolo sayo, Jadi ekspektasi ini adalah sebenarnya apa yang kita bayangkan di masa depan dan kita mencoba untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan kita terhadap apa yang kita anggap akan terjadi di masa yang akan datang. Meskipun di sini dikatakan bahwa beberapa kebijakan meskipun tidak memiliki visi, jadi forecast ini kan sebenarnya adalah visi, jadi kalau visi-visi calon kepala daerah itu sebenarnya juga harus ada forecast-nya karena itu adalah jangkauan kita untuk melihat di masa yang akan datang. Beberapa kebijakan, kalau kita lihat apakah semua kebijakan yang dibuat di Indonesia mulai level yang sangat mikro, berupa program kegiatan, sampai level yang sangat makro, berupa political will dari sebuah otoritas tertentu, Nah itu tidak semuanya memiliki visi. Tapi meskipun begitu beberapa juga bisa berjalan dengan baik. Nah ini beberapa langkah-langkah. Yang pertama, siapkan data seris. Siapkan data seris. Bapak-Ibu harus menyiapkan data seris. Bisa data seris itu pula. Jadi data itu ada dua jenis, data seris dan data cross-sectional. Kalau data seris berarti yang terjadi pada waktu yang berbeda. di tempat yang sama. Jadi bisa bulanan, bisa semester, atau tahunan. Bahkan beberapa case itu bahkan sampai harian. Daily seris data. Nah kemudian kita bisa memasukkan, nanti akan saya tunjukkan, tahap yang kedua ini, add observation how far the extrapolation needed. Jadi seberapa jauh kita akan memprediksi. Nah misalnya kalau data seris kita itu tahunan, dan kita punya data 10 tahun terakhir misalnya, ini maka saya sering katakan, kalau diskusi dengan teman-teman di kampus itu, rata-rata komplain data. Data sulit, data sulit. Padahal sebenarnya data itu melimpah. Mulai dari data lakim, sakit, LKPC, dan sebagainya itu. Data itu melimpah sebenarnya. Dan kita sudah melakukan itu kan kurang lebih sekitar 2012. Sekitar 2012, ya sudah hampir 10 tahun. Saya kira data itu melimpah. Nah kalau data kita 10 tahun, maka kita sebenarnya bisa juga menarik, ekstrapolasi itu bisa 10 tahun, atau bahkan mungkin lebih, ya. Nah tapi kalau kebutuhannya membuat RPJM misalnya, maka misalnya menyusun RPJM di tahun 2021 atau 2020, nah berarti RPJM-nya akan nanti sampai 2025. Nah kita beberapa indikator-indikator kunci itu bisa kita forecast apa yang terjadi di tahun 2025. Apakah data-nya naik atau turun atau bagaimana. Nah secara teknis yang pertama, kalau dalam, nanti mungkin bisa juga dibantu dengan beberapa video tutorial saya karena untuk masing-masing teknik. Teknik ini memang agak panjang, nanti akan saya tunjukkan, saya langsung shortcut ke menggunakan kretel saja yang kretel. Biasa saya pakai. Kalau mau pakai software lain juga oke. Tidak salah. Nah ini adalah alat kontrol kita selalu melakukan forecast dengan menggunakan ARV, auto-regressive. Kalau yang sekarang ini sudah macam-macam ya. Terakhir saya pelajari secara formal itu sudah sampai ARIMA, jadi auto-regressive integrated moving average. Jadi sudah mengkombinasi antara auto-regressive dan... Nah kalau yang OLS ini yang auto-regressive saja, bahwa apa yang terjadi di hari ini mengakibatkan kejadian di hari ini atau apa yang terjadi di hari kemarin mengakibatkan apa yang terjadi di hari ini. Nah apa saja variable yang mempengaruhi kejadian di hari kemarin itu adalah data yang ada di hari kemarin itu sudah diasumsikan bahwa semua variable itu berbaru. Misalnya begini. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 itu diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Variable apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019? Pertanyaannya kan begitu. Kalau dikatakan bahwa penyebab pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi Y-1. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Y-1 atau 2019 itu adalah merupakan hasil, jadi angka pertumbuhan ekonomi di 2019 itu adalah hasil dari agregat semua faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Sehingga itu tidak perlu dihitung. Kalau kita mau melihat apa yang akan terjadi di masa yang datang, kita tidak perlu menghitung. Karena asumnya semua variable sudah terhitung di dalam tiap-tiap pertumbuhan ekonomi. Nah kemudian kita melakukan forecasting teknik dengan menggunakan macam-macam menu-nya. Nanti kita akan tunjukkan yang menggunakan AR saja, yang autoregresif. Nanti kita bisa bermain-main. Kalau dalam bahasa statistik itu ada kata-kata yang itu mungkin dalam teman-teman atau dalam bahasa umum itu agak kurang enak didengar. Itu manipulasi. Jadi manipulasi itu dalam bahasa statistik itu sebenarnya dalam remodeling. Misalnya lagnya ditambah. Kita melakukan manipulasi. Tapi kalau masyarakat umum kan menganggap manipulasi itu kayak dikasih data palsu atau bagaimana. Jadi memanipulasi model. Jadi bagaimana model itu kita ubah-ubah. Atau biasa disebut juga itu dengan memodifikasi model itu. Elastisitas. Sensitivitas ya. Uji sensitivitas. Kemudian kita menggunakan berbagai model dan kita lihat bagaimana kemampuan model itu memprediksi masa lalu. Kemudian kita compare result-nya baru kita lihat hasilnya seperti apa. Oke itu adalah sekilas tentang teori. Sekarang saya akan keluar dari sini dan saya akan langsung praktek untuk melakukan forecasting. Nah ini ada aplikasi yang bernama Gretel. Ini aplikasi free. Kayaknya ini dibuat oleh para ahli statistik yang agak kritis. Agak kritis dengan melihat mahalnya software-software statistik. Padahal untuk pengembangan ilmu pengetahuan harusnya akan tidak mahal. Dan ini free bisa didownload secara gratis. Memang sengaja didesain untuk gratis. Bukan software yang seharusnya bayar kemudian di dalam bentuk dicari jalan keluar supaya gratis. Ini memang didesain seawal untuk gratis. Cuman tetap hati-hati harus milihnya harus pas. Jadi ada untuk Mac sendiri, ada untuk Windows sendiri. Kemudian untuk Mac itu ada yang prosesornya pakai Intel, ada yang prosesornya memang pakai Mac. Kalau salah kemarin kejadian saya untuk yang Mac, tapi yang prosesornya bukan Intel. Jadi ternyata laptop saya ini Mac, tapi yang prosesornya Intel itu ada sendiri. Nah ini tampilannya seperti ini, gambar lukisan ini. Anak perempuan. Gambar seperti ini nanti. Nah kalau sudah kita klik saja. Nah ini tampilan awal Gretel nanti akan seperti ini. Saya besarkan saja. Nah tampilan awal Gretel akan kosong begini. Box kosong seperti ini. Nah dia bisa melakukan berbagai macam proses analisis apabila kita sudah meng-input data. Nah sehingga kita open data saja. Klik di sini, open. Nah ini saya sudah buka ya. Tadi kemarin sore saya sudah buka, tapi kalau misalnya Bapak-Ibu mau mencari, klik saja user file. Nanti ganti di sini, dicari file-nya ada di mana. Upload user ini folder-folder kita. Jangan lupa ini diganti extensinya dan sebagainya. Nah karena saya sudah membuka kemarin. Saya buka saja di sini, sudah ada. Nah oke, mungkin sebelumnya saya buka saja ya file-nya. Nah ini adalah yang mau saya forecast. Ini prosentase penduduk miskin. Ini tidak saya beri label, karena angka ini bisa apa saja. Bisa apa saja, Bapak-Ibu dan ini saya punya data seri 10 tahun, mulai dari tahun 2010 sampai 2020. Semakin panjang tahunnya makin bagus. Dia makin kelihatan nanti bagaimana si forecast kita ini modelnya cukup bagus untuk memprediksi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tanpa dia mengetahui data yang ada di masa lalu, dia cuma punya model, dan modelnya dipakai untuk memprediksi yang terjadi di masa lalu. Kalau model itu cukup kuat dan cukup akurat dalam memprediksi apa yang terjadi di masa lalu, maka hasil prediksinya di masa yang kedatang pun itu akan kuat. Itu adalah cara kita untuk melihat robustness-nya. Nah ini adalah file saya ada di Excel seperti ini, dan saya memasukkan dari sel pertama paling pojok sendiri. Jadi ini sel di kolom pertama dan baris pertama. Ini kata-kata tahun ini. Dan ini mau saya masukkan sebagai label, sehingga saya masukkan sebagai data. Ini adalah data, ini judul filenya, ini praktek forecast. Judul filenya adalah praktek forecast, dan di sini saya taruh di ujung paling kiri atas. Data pertama, data tapi berupa label. Kalau data yang berupa angkanya baru di baris kedua. Tapi karena saya mau supaya si Gretel-nya mengenali label-nya, maka saya masukkan ini sebagai. Oke. Nah, ketika kita open data tadi, maka dimuncul box seperti ini. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa data saya mulai dari kolom pertama, baris pertama. Maka, kalau misalnya data saya itu ternyata di kolom kedua, baris pertama, ya berarti di sini saya ganti kolom kedua, baris pertama. Maka, di kolom pertama, baris pertama, itu tidak diimport oleh si Gretel. Tapi karena saya mau supaya label-nya itu diimport oleh Gretel, maka saya masukkan di sini yang pertama dan pertama. Tapi, ini paling mudah seperti ini. Karena kalau Bapak-Ibu naruh di tengah, begitu harus dihitung ini kolom berapa, balis berapa, supaya enggak repot, itu data disiapkan dulu. Ya Excel disiapkan dulu, sudah rapih, sudah siap untuk diolah. Seperti yang tadi saya contohkan di Excel saya itu. Nah, ini saya oke. Nah, kemudian karena di sini kita akan melakukan forecast, kita akan melakukan forecast, maka kita harus mengubah data atau menginformasikan bahwa datanya bersifat time series. Sehingga di sini katakan, do you want to give the data a time series or final interpretation? Maka harus saya jawab yes. Tapi kalau data saya cross-seksional, misalnya data di 10 kabupaten kota yang berbeda, maka itu saya klik no. Tapi karena ini adalah data time series, maka saya klik yes. Ini adalah time series, kita forward. Dan data saya adalah annual, data tahunan, nanti 2010 sampai 2020, lalu saya forward. Sorry, ini tadi ada yang berbeda. Nah, annual tadi start dari tahun 2010, lalu saya forward. Nah, maka langsung teridentifikasi, karena itu ada 10 data series yang di dalam Excel-nya tadi, dan saya mengatakan 2010, maka otomatis retail langsung mengatakan bahwa berarti data yang ada itu adalah data 2010 sampai tahun 2020. Oke, sudah benar, memang datanya saya adalah data 2010 sampai 2020, maka kita apply. Nah, inilah yang terjadi ketika kita sudah memasukkan data, maka di sini yang saya katakan tadi, label saya tahun dan Y, saya sengaja tidak memberi judul Y itu apa, karena ini bisa apa saja, bisa anggap kemiskinan, anggap pengangguran, anggap putus sekolah, nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia, apa saja bisa kita masukkan, maka saya tidak memberi judul khusus di sini. Karena ini bisa di-input data apa saja. Yang penting datanya bersifat series. Nah, langkah berikutnya, kemudian kita bisa mulai melakukan langkah pertama dalam melakukan forecasting. Tapi sebenarnya, sekedar informasi saja bahwa Gretel ini tidak hanya untuk forecasting, untuk semua jenis analisis statistik bisa digunakan. Dan ini cukup mudah ya, kalau kita familiar. Tapi kalau biasanya Bapak-Ibu familiar dengan merek-merek tertentu, seperti SPSS, Tata, dan sebagainya. Tapi ini lebih handy, kalau menurut saya. Nah, karena kita akan melakukan forecasting, maka langkah pertama kita harus pastikan dulu bahwa langkah-langkah atau prosedur, atau algoritma yang kemudian ke depan akan terjadi itu adalah kita akan melakukan forecasting. Kita harus menginformasikan dulu pada Gretel bahwa kita akan melakukan forecast. Sehingga ketika kita nanti membuka WLS, ketika kita akan membuka AR, dan sebagainya, itu sudah keluar menu forecast-nya. Nah, caranya bagaimana? Makan di data sini, di klik, di tab yang data sini, kita add observation. Nah, kita di sini bisa memasukkan berapa lama dari data 10 tahun itu, kita mau melakukan forecast ke depan. Kita akan mengekstrapolasi itu sampai berapa tahun ke depan. Terserah, kalau misalnya cuma satu di sini, berarti nanti hasil forecast-nya cuma keluar tahun 2021. Karena datanya kan terakhir tahun 2020. Biasanya kalau forecast itu ya paling tidak ya 10 tahun terakhir. 10 tahun yang akan datang. Jadi, number of observation to add itu adalah berapa lama forecast atau berapa panjang forecast yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita bisa isi berapa saja. 10 tahun bisa, 9 tahun bisa. 15 tahun bisa. Tapi kalau data kita 10 tahun, ya paling tidak ya. Tingkat akurasinya itu kita ambil sama saja. Jadi, kalau data kita 10 tahun, kita bergunakan untuk melakukan forecasting 10 tahun yang akan datang. Kalau data kita 15 tahun, juga kita bisa melakukan forecasting untuk 50 tahun yang akan datang. Ini kita klik OK. Nah, apa yang barusan saya lakukan ini adalah menginformasikan pada gradle bahwa proses-proses berikutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan forecast. Sehingga dia sudah menyiapkan sudah menyiapkan daftar menu-menu yang itu matching dengan tujuan kita untuk melakukan forecast. Nah, lalu berikutnya, seperti tadi saya sampaikan, bahwa logiknya, logiknya forecast itu sebenarnya adalah meregresi dengan menggunakan variable atau data yang terjadi di masa lalu sebagai variable dependent untuk memprediksi apa yang terjadi di hari ini. Nah, itu adalah bagiannya di WLS. Nah, kita buka saja WLS di sini. Nah, tadi saya katakan bahwa yang akan kita prediksi, itu adalah Y, yang akan kita prediksi, maka karena itu adalah prediksi, maka dia jadi dependent. Dan yang digunakan untuk memprediksi itu adalah tahunnya. Maka di sini kita masukkan masa tahun 2010, 2011, 2012, dan sebagainya. Kita tidak perlu melakukan lag yang lain, kita langsung saja oke. Nah, sehingga di sini bisa keluar hasilnya. Hasil bagaimana kalau kita menggunakan variable tahun sebelumnya untuk memprediksi. Nah, kalau sudah keluar modelnya, maka model inilah yang akan dipakai oleh apa namanya oleh software ini, oleh Gretel, untuk melakukan forecast. Ini adalah model yang dipakai untuk melakukan forecast. Jadi di sini ada konstantannya untuk nilai asli dengan atau tanpa dipengaruhi oleh variable X, itu konstantannya sudah keluar. Kemudian koefisien dari variable tahun itu juga sudah keluar. Nah, ini konstantannya dan koefisien. Dan ini adalah p-value-nya. P-value-nya kalau ini 5 berarti sekitar 0,04. Jadi cukup bagus ya. Ini 0,05 karena dikurangi 6. Dan ini keluar bintangnya 3 berarti tandanya adalah dia signifikan. Tapi tidak usah risau masalah p-value ini. Bagaimana Pak kalau hasil modelik saya p-value-nya rendah, tidak apa-apa. Atau nanti akan kelihatan hasilnya di akhir. Kalau modelnya sudah keluar, ini berarti model 1. Ini model 1. Karena tadi saya langsung, saya tidak melakukan lag dan sebagainya. Nah, ketika kita klik analisis, maka akan keluar menu forecast di sini. Akan keluar menu forecast di sini. Nah, kita klik. Nah, kalau kita melakukan forecast forecast selama 10 tahun, karena data kita 2020, maka dia akan berakhir di tahun 2030. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas 10 tahun. Berarti forecast-nya nanti start 2021 dan berakhir tahun 2030. Kita akan lihat apa yang terjadi di tahun 2021 sampai 2030. interval level, tidak apa-apa. Kemudian number of pre-forecast, ini jangan lupa, ini seringkali kelewat. Jadi pre-forecast itu yang paling penting. Yang paling penting ini adalah number of pre-forecast ini. Karena apa? Karena tadi kita punya data 10 tahun dan kita akan menggunakan model yang ini tadi. Kita akan menggunakan model yang ini untuk memprediksi kejadian di masa lalu. Apakah model ini bagus atau tidak. Sehingga kita akan membandingkan hasil perhitungan berbasis pada model koefisien dan konstanta yang ada di sini untuk memprediksi masa lalu. Kalau ternyata sama hasilnya, berarti model ini cukup bagus. Kita memiliki masa lalu sebanyak 10 data. Maka kita tulis di sini 10. Ini tidak apa-apa, dibiarkan saja. Interval ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan. 0,95 ini cukup tinggi, sangat tinggi. Kita turunkan saja, misalnya 0,75. Tidak terlalu tinggi. Karena ini tergantung. Kalau kita ingin kepaktian yang kuat, mungkin 90. Lalu kita klik OK. Ini sudah keluar hasilnya. Ini yang saya maksud tadi. Jadi ini adalah Y duganya di tahun 2021. Ini bisa kita lihat. Nah, kebawah. Ini adalah Y duganya yang diprediksi dari angka tadi, Y tadi. Y ini apakah IPM, apakah angka kemiskinan, angka pengangguran, apa saja. Angkat investasi atau apapun. Dan ini adalah mulai 2021 sampai 2030. Sudah keluar hasilnya. Prediksi. Nah, apakah hasil ini bisa dipercaya atau tidak? Nah, tertanyakan gitu. Apakah hasil ini bisa dipercaya atau tidak? Gimana cara kita bisa tahu? Cara bisa kita tahu adalah dengan membandingkan antara garis kun orange dengan garis hijau di sini. Dari graph-nya ini. yang hijau ini adalah realita yang terjadi di masa lalu. Yang hijau ini. Data real yang terjadi di masa lalu selama 10 tahun terakhir. Dan yang orange ini adalah data perhitungan dari si OLS tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa model ini ternyata kurang akurat untuk memprediksi masa lalu. Karena apa? Karena nggak sama, wang ini turun, tapi dia flat-flat aja. Kalau ini nak, ketika yang realitanya naik, dia tetap aja flat. Ketika realitanya di sini turun lagi, dia juga flat. Sehingga kita bisa meragukan hasil forecast ini. Kenapa? Karena kita sudah punya alat kontrol bahwa model tadi untuk memprediksi di masa lalu yang kita sudah tahu realitanya itu ternyata tidak akurat. Bagaimana model itu bisa dipakai untuk memprediksi masa yang akan datang yang kita juga belum tahu kondisi realnya. Jadi itu yang kita gunakan sangat visual sekali, sangat tidak numerical. Jadi ini kok seperti ini. Jadi kita cukup kita simpan dulu saja. Oke. Jadi model ini saya simpan dulu. Nanti saya akan lihat dengan yang lain. Ini bisa kita close saja. Dan model ini karena sudah ada Gradle ini untuk model yang pertama. Kita simpan dulu. Di sini. Nah. Kita kembali ke menu utama dari Gradle ini. Kemudian kita coba model yang lain. Karena kita di sini menggunakan univariate, yaitu hanya satu variable saja yang berpengaruh terhadap apa yang terjadi ini masa yang datang, yaitu adalah variable apa yang terjadi hari ini. Maka itu satu-satunya variable. Faktor-faktor yang membentuk kejadian hari ini yang tadi sudah saya jelaskan, itu ada dihitung sendiri dan itu tidak masuk dalam perhitungan forecast. Nah. Di sini ada banyak pilihannya untuk univariate. Ada Arima yang tadi saya jelaskan, autoregressive integrated moving average. Ada Grades, ada Midas, ada autoregressive saja. Ada Grades, varian, dan sebagainya. Nah, di sini yang paling mudah dan biasanya tidak usah sampai kemana-mana, cukup pakai yang autoregressive saja, itu biasanya modelnya sudah agak lumayan baik. Tapi biasanya kalau untuk yang ingin supaya modelnya itu akurat betul, antara apa hasil prediksi di masa lalu dengan kejadian real di masa lalu itu pas betul, itu mereka bisa menggunakan yang Grades atau Arima. Tapi biasanya kalau untuk isu-isu sosial, pemerintahan kayak pengembangan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran itu dengan Ar saja kemudian sudah lumayan improve modelnya. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu eksakta kayak dokteran atau teknik dan sebagainya, mungkin mereka membutuhkan yang lebih akurat lagi. Nah, lalu kita pilih Ar-1 di sini. Maka akan keluar model yang baru, yang berbasis di sini yang akan kita prediksi adalah Y sebagai dependent variable, kemudian tahun sebagai independent variable, tahunnya sudah otomatis masuk. Nah, ini kita biarkan saja semuanya, pakai Cochrane dan Orkut, kita tidak pilih, tidak untuk memodifikasi dengan yang lain nanti. Nah, langsung saja kita klik OK di sini. Nah, sama seperti tadi ketika menggunakan OLX, jadi ini adalah, oh, sorry, bukan OLX, OLX ya, OLX itu 4 jual-jual beli kalau saya biasa beli barang-barang second-nya di situ. Nah, ini model yang kedua muncul lah, model yang kedua, dan ini menggunakan autoregresif, tidak menggunakan OLX. Karena autoregresif itu dia sudah ada memasukkan juga faktor time di dalamnya. Nah, sama prosedur seperti tadi, kita analisis, kemudian kita forecast, 2021, ini jangan lupa selalu dia minta dipastikan kita punya 10 data, semuanya kita mau pakai, lalu kita klik OK. Nah, sekarang ini angkanya di sini, kalau dianggap hasil forecast-nya sudah cukup memuaskan, ini bisa diambil, di copy paste. ini, tapi karena kita ini tidak, ini kita close saja dulu, kita close semua karena nanti banyak sekali box. Nah, kita sudah punya dua nih, kita sudah punya dua, tutupan oleh ini. kita sudah punya dua nih, sudah punya dua model. Ini yang pertama, yang tadi pakai WLS, ini yang pakai AR. Nah, yang kita lihat ini adalah bagaimana tingkat akurasi prediksinya di masa lalu ini nampaknya sudah mulai agak lumayan. Ada trendnya naik tapi kok masih ada jarak? saya masih kurang ini juga ya, masih kurang yakin juga karena dengan model ini, karena meskipun masih lebih baik ya, sudah terlihat lebih baik dengan dibandingkan yang WLS tadi. Kalau misalkan ini flat trend saja turun ya, tapi ini sudah ada, teksturnya sudah mulai kelihatan. Oke, nampaknya ini yang AR itu tadi bisa saya terusin. Kita kembali lagi ke sini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita lakukan prosedur yang sama tapi kita nanti coba untuk lakukan sedikit. Ini tahunnya sudah masuk, ianya kita masukkan. Nah, ini bisa juga diganti untuk model yang ketiga, mengganti dari kokran or cut teknik, kemudian kita ganti price, tapi ini biasanya tidak itu dulu, biasanya lag dulu yang dimainkan. Nah, lagnya ini dari dependent variable. Nah, di sini bisa kita klik ya, lag of dependent variable. Di variable Y-nya yang kita lag, misalnya kita lag satu tahun. Kita lag satu tahun, di sini, oke, nah, maka di sini keluar. Berarti yang dipakai untuk memprediksi Y, itu tidak hanya Y-1, tapi Y-2, Y-1, dan Y-2. Jadi, yang dipakai untuk memprediksi 2020 tidak hanya apa yang terjadi di tahun 2019, tapi 2019 dan 2018 untuk digunakan bersama-sama memprediksi apa yang terjadi di tahun 2020. Lalu ini kita klik oke, modelnya sudah keluar, seperti ini, konstantanya keluar, konstantanya keluar, dan koefisien konstantanya 32, koefisien di Y yang pertama itu adalah Y-1-nya adalah 0,8 dan ini adalah minus 0,9. Oke, kita analisis di sini, forecast, kita coba lihat, ini kita ganti menjadi 10, 2020, 2030 sudah oke, alfanya, alfanya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, kita biarkan itu juga enggak apa-apa. Lalu kita klik oke, nah, hasilnya keluar. Nah, kita sudah punya tiga, kita sudah punya tiga model. Di sini, yang pertama tadi, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kita sudah bisa melihat bagaimana model ini improve banget, apalagi kalau dibandingkan sama yang pertama, jauh, yang kualitasnya. Bagaimana dia memprediksi Malabah, kan di tahun 2010 sampai 2012 sama persis hasil perhitungannya dengan realita yang ada di masa lalu, sampai dempet nih garisnya. Sama persis, baru agak meleset dikit ketika percaraan di tahun 2016, tapi trennya ini sudah halus banget. Nah, sehingga ketika model ini dipakai untuk memprediksi masa lalu itu sudah cukup akurat, maka kita mengasumsikan atau kita bisa beranggapan bahwa hasil prediksi dia-dia masa yang akan datang ini juga relatif cukup akurat, karena dia bisa memodelkan apa yang terjadi di masa lalu. Kalau belum puas juga, nggak apa-apa, ulangi lagi. Kalau tadi lagnya cuma dua, ganti lag menjadi tiga. Kalau masih Bapak-Ibu kurang puas lagi, kok belum mepet banget ya hasil prediksi di masa lalu, mungkin bisa diganti yang kokren orkat tadi diganti yang pers dan sebagainya. Apa yang ketiga dan sebagainya, itu bisa dimainkan. Tapi biasanya sekali lagi, pengalaman saya, kalau sekedar untuk ilmu sosial atau apa, kebijakan dan sebagainya, itu pemerintahan, pembangunan dan sebagainya, kalau sudah kelihatan seperti ini, sudah cukup meyakinkan. Sehingga datanya tadi, data dari model ketiga, ini tadi, jadi data dari model yang ketiga ini bisa kita ambil, kita gunakan untuk melakukan forecasting atau prediksi sesuai dengan kebutuhan analisis kebijakan yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya, ini saya ulang lagi materi yang minggu lalu. Jadi forecast ini sebenarnya, pertama, kalau untuk kebutuhan perencanaan, biasanya, apakah itu dokumen RPGMD atau RPGP D atau RPGMN atau RENSTRA, 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 kementerian, nembaga, itu kita selalu punya data dan kita tidak tahu bagaimana cara kita melakukan proyeksi. Padahal, di semua dokumen perencanaan itu, proyeksi itu diminta selalu. Contohnya RPGM dibuat tahun 2020, maka sudah ada angka-angka dan itu biasanya saya melihat berapa itu hanya menggunakan proyeksi saja, belum sampai pada forecasting. Proyeksi itu apa ya? Misalkan, ya rata-rata dibuat naik saja 10 persenan. Sehingga padahal faktanya belum tentu seperti itu. Nah, itu yang penggunaan yang pertama. Kita sekedar untuk memenuhi atau mengisi tabel-tabel terhadap apa yang perlu kita isi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, kalau untuk analisi kebijakan, yang paling efektif menurut saya ini adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi, karena tadi saya katakan misalnya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi di tahun 2019, itu tidak, dalam forecast itu kita tidak mengidentifikasi, itu ada sendiri nanti, ya faktor analisis, atau bisa juga menggunakan SEM, ya struktural, karena kalau di SEM itu faktor analisis sudah termasuk di dalamnya. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi, misalnya ini adalah data pertumbuhan ekonomi darah, atau misalkan data investasi. dari tren ini, dan kita bisa melihat proyeksi yang ada di masa yang akan datang, berarti kita bisa melihat bahwa segala macam faktor pembentuk yang ada, ini bermasalah. Kenapa? Karena trennya ini selama 10 tahun terakhir menurun, dan mungkin nanti ketika kondisi normal, tidak ada krisis, tidak ada krisis, tidak ada kejadian luar biasa, maka mungkin 2-3 tahun itu naik. Tapi ingat bahwa sebenarnya program-program atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, selama ini sudah ada yang salah, ada yang tidak benar. Kenapa? Karena hasil tren faktualnya ini adalah terjadi penurunan, dan proyeksi yang terjadi di masa yang akan datang, kalau bentuk-bentuk intervensi kebijakan di sektor pertumbuhan ekonomi ini dipertahankan menggunakan model status quo, maka di masa yang datang ini akan terus mengalami penurunan dan akan sampai pada level yang paling memprihatinkan. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi faktanya begini dan hasil forecastnya juga akan terjadi penurunan, meskipun akan ada perbaikan sedikit-sedikit, tapi secara overall ini akan terjadi penurunan, maka perlu segera dilakukan perubahan kebijakan yang bersifat radikal. Supaya tren ini tidak terjadi seperti ini. Karena bahkan hasil proyeksinya menunjukkan bahwa ini nggak bisa diterus-terusin. Karena kalau diterus-terusin pola status quo, kebijakan-kebijakan status quo, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah mohon maaf, ini saya mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya. Rata-rata pemerintah di daerah atau di mungkin juga kementerian dan lembaga, itu agak kurang dalam tanda petik kurang berani. Karena melakukan inovasi program-program baru karena terbelenggu oleh permen keuangan nomor 13 kalau nggak salah, yang sudah dikunci semua. Nama-nama programnya sudah dikunci semua, jadi kalau nggak sesuai namanya dengan nomenklatur, by system itu akan ditolak dan nggak bisa dilaporkan secara keuangan. Ini mungkin perlu ada diskusi juga lintas. lintas kementerian, apakah sebenarnya tidak seperti itu maksudnya kementerian keuangan itu maksudnya hanya sekedar mengklasifikasi jenis-jenis program dan belanja, tapi kemudian interpretasi kita sebagai eksekutor itu yang salah atau bagaimana. Tapi rata-rata perubahan kebijakan yang radikal itu biasanya terbelenggu oleh berbagai macam aturan-aturan yang sifatnya administratif. sehingga ketika ini programnya dari dulu terkait dengan ekonomi soalnya munculnya program APCDE dan itu sudah diatur programnya harus itu nggak boleh bikin program lain. Padahal data forecast-nya menunjukkan bahwa program-program itu terbukti gagal. Dengan beberapa sebab apakah gagal dari sisi programnya atau implementasinya itu nanti akan kita lihat. Nah sebaliknya kalau ternyata data yang dimasukkan di sini data Y-nya ini adalah data yang bersifat negatif misalnya angka kemiskinan maka berarti ini kan tren ini berarti tren yang bagus kemiskinan akan terjadi penurunan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya program-program yang ada di masa lalu 10 tahun yang lalu terkait dengan penurunan kemiskinan itu sudah bisa kita nilai cukup efektif dalam menurunkan jadi jangan diganti kenapa? Karena kalau program penahulan kemiskinan yang 10 tahun terakhir dipertahankan maka dalam 10 tahun yang akan datang kondisi kemiskinan akan menurun seperti ini. Berarti ini menjadi alat evaluasi kita kita bisa mengatakan bahwa program-program itu sudah cukup Pak Bupati yang baru apalagi Bupatinya mungkin beda dengan yang lama dan terjadi rivalitas jadi untuk kemiskinan mohon Pak Bupati jangan diganti program baru. Karena hasil forecast kita menunjukkan program-program yang kemarin-kemarin sudah cukup efektif. Tapi kan saya butuh pencitraan supaya tidak terkesan ini hanya mencontoh Bupati yang sebelumnya ya mungkin mohon Pak Bupati cari di sektor yang lain tapi kalau ini Bapak ubah ini spekulatif. Kenapa? Karena ini sudah berhasil dan ini hasil forecast-nya juga akan bagus tinggal kita kuatin saja dari sisi pengawalan implementasinya. Jadi kalau Pak Bupati mengganti program dengan program yang baru ya kita masih spekulasi apakah nanti akan memperbaiki trend di masa yang akan datang dengan kemiskinan atau malah naik lagi nanti. Karena apa? Karena hasil forecast yang kami lakukan sebagai analis kebijakan menunjukkan bahwa program-program orang kemiskinan yang ada selama ini sudah cukup efektif dan kalau itu dipertahankan dalam masa yang akan datang juga akan tetap efektif. Nah itu nanti bisa dibuat telah staff atau policy brief nanti saya kira akan ada materi sendiri tentang policy brief. Nah saya kira itu untuk materi yang pertama ini sudah hampir satu jam. Kira-kira bagaimana Bu Elia apakah kita diskusi dulu atau langsung tiga-tiganya atau bagaimana? Saya kira langsung tiga-tiganya biar nanti sekalian pertanyaan-pertanyaan ini tentang forecast mudah-mudahan nanti sudah bisa dipahami kalau masih bingung nanti bisa tanya-jawab atau ini kan juga direkam nanti bisa dilihat ulang dihitung langkah-langkahnya. Nah untuk yang forecast kita tutup dulu. Kita simpan. Ini yang forecast tadi saya simpan di PDF yang sudah dilupakan. Nah sekarang untuk materi yang kedua. Materi yang kedua kita akan berbicara tentang AHP dan cost benefit analysis. Sebenarnya ini dua materi ini bisa dikombinasikan dengan banyak hal. Beberapa itu mengkombinasi antara AHP dengan SWOT kemudian CBA dengan multikredit analisis dan sebagainya. Tapi yang paling umum biasanya digunakan itu adalah mengkombinasi antara AHP dan cost benefit analysis. mohon maaf kemarin saya file yang saya kirim itu terbalik ya. Ini slide-nya AHP dulu baru yang saya kirim main cost benefit analysis dulu baru AHP seharusnya AHP dulu baru cost benefit analysis. Nah disini AHP pada prinsipnya adalah sebuah metode yang kita gunakan ketika kita berhadapan dengan problem seperti ini. Bahwa kita punya tujuan dan untuk mencapai tujuan itu ada banyak alternatif dan kita ingin memilih alternatif yang terbaik. Biasanya analoginya itu misalnya kita mau beli sepeda motor motor itu ada banyak di toko di dealer. Nah kita bingung yang ini bodinya bagus tapi harganya mahal yang ini harganya murah tapi boros bensinya dan ini ada yang bensinya irit tapi apa namanya mungkin suspensinya kurang bagus dan lain-lain. Kita bingung ini terus saya mau beli yang mana ini. Nah problem itu bisa kita atasi dengan menggunakan AHP. Nah demikian pula dengan apa namanya dengan kebijakan juga sama. Misalnya bahwa dengan anggaran yang terbatas dengan anggaran yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah baik itu di level KL maupun di level pemerintah daerah. Nah ini program mana yang mau kita danai terlebih dahulu. Atau kalau di pemerintahan mungkin semuanya tetap harus didanai tapi mana yang harus ditempatkan pada porsi yang paling besar. Misalnya sama-sama ingin memperkuat pariwisata. Goalnya berarti adalah memperkuat menambah kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik. Itu goalnya. Nah kita punya beberapa destinasi nih. destinasi A misalnya karena daerah itu cukup lengkap ya pantainya punya kemudian yang B ini adalah pegunungan yang C misalnya adalah wisata buatan misalnya. Sekarang kan rame wisata buatan kayak museum atau wahana-wahana itu dan sebagainya. Nah pemerintah di daerah itu ini saya mau pakai yang mana ini? Nah tentunya kan punya kriteria untuk memilih apakah wisata pantainya yang mau saya maksimalkan apakah wisata gunung yang mau saya maksimalkan apakah wisata buatan yang mau saya maksimalkan. Saya tiga-tiganya punya nih. Tapi tahun ini mana yang mau saya gelontor APBD lebih banyak dibandingkan yang lain. Sehingga kita menetapkan kriterianya apa dulu nih? Pertama mungkin potensi untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak-banyak kita hitung nanti. Lebih banyak mana wisatawan yang ke pantai ke gunung sama yang buatan. Kedua ketersediaan infrastruktur misalnya. lebih aksesibel mana yang pantai gunung atau buatan. Yang ketiga nilai investasi yang harus dikeluarkan pemerintah lebih mahal mana pemerintah mau mengeluarkan duit untuk pantai gunung atau buatan. Yang ketiga misalnya kita masukkan katalah keuntungan bagi masyarakat sekitar. Yang mana yang paling banyak menguntungkan bagi masyarakat sekitar yaitu apakah pantai gunung atau wisata buatan. Itu nanti kita bisa hitung sehingga kita bisa ketemu bahwa yang nilainya paling tinggi itu adalah misalnya ketemu adalah yang gunung. Maka pemerintah memilih bahwa kalau saya membangun wisata pegunungan maka empat kriteria yang saya punya atau lima atau enam kriteria itu terserah bisa berapa saja. Alternatif juga bisa berapa saja. Bisa dua tapi kalau satu itu namanya bukan alternatif. Minimal dua, tiga, empat berapapun kriteria berapapun alternatif kebijakan itu bisa kita gunakan AHP ini. Nah biasanya kalau di swasta itu biasanya AHP itu juga dipakai untuk memilih karyawan. Jadi kalau kita mungkin bisa baper jakat itu mau memilih siapa jadi kepala bidang siapa jadi kepala dinas dan sebagainya itu bisa digunakan kriteria ini. Jadi bukan hanya satu kriteria saja tapi banyak kriteria. Kemudian kalau ke depan ini baper jakat kita sudah bisa lebih kuat sehingga memilih nama-nama orang ini sengaja saya buat nama orang luar negeri supaya tidak ada yang merasa saya jadi teringat masa lalu misalkan dulunya tidak dipilih karena apa. Jadi misalnya dari Tom ada Dick ada Eri ketika akan dipilih menjadi kepala dinas siapa yang paling pas Tom Dick atau Harry dilihatkan sekretirannya pengalaman pendidikan karisma usia kemudian Tom dievaluasi pengalamannya Tom dievaluasi pendidikannya Tom dievaluasi karismanya Tom dievaluasi umurnya ketemulah nilainya Tom itu 3,58 dengan Dick dievaluasi 44-nya ketemunya 49 kemudian Harry evaluasi ketemu nilainya yang paling tinggi adalah sehingga yang paling pas untuk menuduki posisi itu berdasarkan 4 kriteriannya adalah Pak Dick ini sehingga dia yang dipilih jadi apa namanya leader ini yang paling penting yang scare scale untuk apa namanya pairwise comparison-nya jadi nilainya harus 1,35,79 jadi supaya nanti kalau dibagi dua dia tidak angka absolut jadi langkah pertama adalah kita melakukan pembobotan antara masing-masing kriteria bukan alternatif kriteria dulu ini yang kita pikirin kriteria ini siapa yang menentukan bahwa umur itu lebih penting daripada pengalaman bagaimana kita bisa mengatakan bahwa apa namanya jumlah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih tidak penting dibandingkan jumlah masyarakat yang menerima dampak positif dari adanya sebuah warna wisata tertentu nah itu harus dilakukan yang dinamakan dengan pairwise comparison dan itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukannya sehingga harus diingat bahwa kalau satu kriteria itu sama pentingnya dengan kriteria yang lain maka nilainya satu nilainya satu kalau satu kriteria itu agak lebih penting moderately important itu maka nilainya tiga tapi kalau ekstrim bahwa kriteria berapa banyak APBD ini jauh lebih tidak penting dibandingkan berapa banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan potensi itu maka dia kasih sembilan yang dianggap lebih penting tadi kasih sembilan yang sebaliknya dikasih angka satu dibagi sembilan saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukannya nah ini adalah form satu sampai sembilan ini satu tiga lima tujuh sembilan nah ini adalah form yang ini adalah alternatifnya alternatifnya apa kemudian ini adalah kriterianya ini adalah form yang harus kita buat dan kita sebarkan ke para panelis jadi apa namanya AHP ini memang harus berbasis pada panelis siapa biasanya panelisnya kalau panelis itu cuma satu orang misalnya langsung top leader pak presiden misalnya atau bu gubernur misalnya maka bu gubernur itu sebagai satu-satunya panelis dia akan menentukan bahwa kriteria APBD itu lebih tidak penting daripada jumlah masyarakat yang terima kriteria umur itu kriteria pengalaman itu lebih penting daripada kriteria pendidikan itu kalau dia adalah end user satu-satunya maka beliulah yang akan mengisi form ini jadi misalnya A dibanding B sama pentingnya maka dia akan lingkari yang di tengah kalau kriteria B dan C ini lebih conong memilih orang berpengalaman daripada orang yang usianya sudah apa namanya sudah tua karena pengalaman itu lebih penting daripada usia misalnya maka dia akan lingkari 5 atau 3 tapi tidak penting penting amat misalnya yang C dan A dia katakan bahwa ini jauh lebih penting yang C maka bisa dilingkari yang 9 jadi tapi kalau ini adalah apa namanya sebuah program yang menuntut adanya partisipasi yang luas maka ini bisa dibuat menjadi sebuah survei sendiri survei nanti ada tekniknya sendiri bagaimana memilih sampelnya menetapkan populasinya sampelnya kalau sudah ketemu sampelnya baru menentukan orang sampel size-nya sampel size itu berapa banyak orang harus kita tanya kemudian kita menentukan siapa mereka nah baru kita sebarin form seperti ini sehingga kemudian kita sudah punya data nah nanti bisa kita rata-rata baru dimasukkan ke dalam perhitungan AHP nah sekarang kita akan masuk ke contoh bagaimana melakukan AHP tadi lupa saya plus ya buka lagi aja nah ini adalah AHP seperti tadi saya katakan ini juga murah kita tidak perlu mendownload apa-apa ini cukup dihitung dengan menggunakan Excel saja nah ini adalah hasil dari survei yang tadi kita lakukan terkait dengan bagaimana kriteria dan alternatif jadi ini masing-masing kriteria dalam konteks keberlanjutan jadi disini ada tiga pilihan untuk masalah irigasi ini isunya adalah isu pengairan irigasi jadi apakah pemerintah itu harus membuat pompa besar di sungai-sungai menaikkan air sungai kemudian dialirkan ke lahan-lahan yang ada di atas itu alternatif yang pertama alternatif yang kedua pemerintah membangun umbung kalau umbung itu berarti agak penampung air penampung air yang ada di ya biasanya dataran agak tinggi nanti air tampungannya bisa dialirkan yang rendah atau membuat bendungan bendungan berarti sungai itu dibendung seperti yang kita itu masing-masing nah si kepala dinas atau mungkin ya kepala dinas atau mungkin bupatinya ini bingung saya mau investasi beli pompa yang besar yang banyak sehingga bisa mengaliri ada di daerah yang pernah saya datang itu satu daerah itu dan itu salah satu calon bupati cukup cerdas ya karena musim itu berpengaruh terhadap apa kampanye jadi ada satu daerah itu daerah yang tinggi dan itu sungainya itu di bawah itu hampir sekitar 500 meter dan itu nggak ada hasilitas yang bisa menaikkan air di sungai itu ke beberapa desa yang ada di situ sehingga ketika musim kemarau desa ini menjadi sangat kering dan kesulitan air karena dia harus manggul air itu dari bawah hampir 500 meter dinaikkan ke atas susahnya setengah mati kalau sudah musim dia si calon bupati ini tahu betul kondisi di daerah itu dan sehingga dan pas kampanye itu pas musim kemarau sehingga dia masuk ke desa itu beberapa desa ada 4 atau 5 desa dibawakan dibawain air prototrek langsung menang total politisi itu kalau harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat nah ini ada dari kasus itu terinspirasi saya bahwa ternyata masyarakat disitu tidak bisa bikin bumbung daerahnya kontur anaknya tidak bisa dibuat bumbung pendungan juga sulit maka mereka memilih untuk pemerintah membelikan pompa-pompa air yang seder setinggi dan itu ternyata harus berapa kali tampung jadi 3 atau 4 kali jadi dinaikkan kurang lebih sekitar 100 meter atau berapa ditampung dipompa lagi disitu naikkan lagi sampai berapa kali baru bisa mengalir nah disini ada beberapa kriteria sebelum kita memutuskan apakah pompa apakah hambung atau bendungan misalnya mana yang mau yang paling baik disitu ada kriteria pertama adalah keberlanjutan ini kita ingin membuat sebuah fasilitas yang itu jangka operasinya itu bisa panjang makin panjang makin baik kriteria yang berikutnya apa biaya yang dibutuhkan bahwa kalau bisa biayanya semurah mungkin kemudian pencapaian sasaran bahwa dengan fasilitas itu benar-benar bisa mencapai titik-titik masyarakat atau titik-titik daerah yang membutuhkan air itu kemudian yang keempat adalah kemandirian bahwa ini nanti nggak tergantung lagi misalnya kalau pakai pompa maka disitu butuh listrik listriknya nanti minta lagi ke PLN misalnya kalau bikin embung mungkin lebih kemandirian lebih bagus karena sekali bangun sudah jadi serahkan ke masyarakat sudah setelah itu masyarakat bisa ngelola sendiri kalau pendungan mungkin kemandiriannya juga mungkin kurang bagus karena tutup perawatan tutup teknisi yang bisa ngontrol naik turunnya air saya juga bukan ahli di bidang air tapi ini kira-kira pemerintah ingin memilih mana yang paling baik nah disinilah yang tadi hasil survei itu kita masukkan itu disini pompa lebih penting mana pompa dengan pompa sama pentingnya sama barangnya makan nilainya satu makanya dengan pair waste maka dia selalu ada garis diagonal yang nilainya itu satu bendungan dengan bendungan embung dengan embung pompa dengan pompa dalam konteks berlanjutan ini yang nanti ditanya di dalam survei tadi yang bentuk form surveinya itu seperti ini bentuk formnya ini dalam konteks keberlanjutan lebih penting mana A sama B B sama C C sama A berarti ini A, B, C ini adalah pompa embung dan bendungan dalam satu lembar questionernya itu adalah lembar questionnaire tentang keberlanjutan misalnya dan nanti berarti masih ada tiga lembar yang lain yaitu dalam konteks kemandirian dalam konteks biaya dan sebagainya kita kembali ke sini nah kalau hasil dari panel tadi sudah kita dapatkan apakah ada cuma satu orang saja si top leader atau dihasil survei kemudian kita jumlahkan untuk pilihan apa namanya pilihan keberlanjutan antara pompa dan embung dan embung itu rata-rata berapa pilihan masyarakat kemudian ada yang milih satu ada yang milih tiga ada yang milih sembilan itu jumlah dibagi sebanyak si responden nah ketemu angka berapa misalnya ketemu oh berarti dari 100 orang responden rata-rata mereka itu karena ada median modus sebagian besar itu memilih lima maka yang kita input di sini adalah lima kalau ternyata jawabannya pompa lima kali lebih penting dibandingkan bendungan misalnya nah ini contohnya dia mengatakan sama pompa sama embung dalam kontek keberlanjutan sama aja makanya karena sama-sama apa namanya bobotnya sama berarti nilainya satu berarti kalau di sini satu pompa sama embung berarti embung sama pompa juga satu kenapa karena satu dibagi satu ketemunya satu nah ini adalah contohnya contohnya ini harusnya dibalik yang di sini sembilan ditulis sembilan dalam kontek keberlanjutan hasil surveinya ternyata menunjukkan bahwa bendungan itu sangat jauh lebih berlanjut dibandingin pompa maka di sini ditulis sembilan karena kan tadi yang paling mentok itu kan sembilan nah berapa lawan katanya sembilan berarti bendungan dengan pompa kita lihat pompa dengan bendungan berarti sembilan dibagi satu eh sorry satu dibagi sembilan ini kan ini kan ada satu dibagi di lima yang ditulis yang sembilan disini apa namanya misalkan disini sama dengan satu ya satu dibagi sembilan nah ketemu 0,1 satu 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 ini atau kalau kita mau kurangi desimalnya yang 0,11 kan sama aja jadi harusnya ini terbalik jadi kalau bendungan dianggap jauh lebih penting atau jauh lebih berlanjut ketimbang si apa namanya pompa maka yang diketik sembilan bendungannya dulu baru yang lawan katanya satu dibagi sembilan demikian pula ini embung dibandingkan dengan bendungan ternyata embung lebih berlanjut menurut hasil survei embung lebih keberlanjutan lebih memiliki nilai keberlanjutan dibandingkan bendungan tapi enggak enggak terlalu ekstrim lebih baik tapi tidak terlampau baik maka dikasih nilai 3 disini nah maka lawannya embung dengan bendungan berarti kita lihat bendungan dengan bendung embung dengan bendungan nah ini berarti satu dibagi tiga sama dengan 0,3 caranya gimana tulis aja disini sama dengan satu dibagi yang tadi sudah kita tulis langsung angka yang tiga 1,333 ini dan kita ketemu kan masing-masing bobotnya udah ketemu 0,33 sama disini oke ini saya habis dulu supaya tidak mengganggu nanti proses perhitungan nah kita lakukan hal yang sama di semua kriteria terhadap semua opsi kebijakan kita lakukan hal yang sama jadi kalau disini kita punya empat kriteria berarti kita punya empat form seperti ini yang nanti mereka kita suruh lingkarin yang mana aja terserah dan nanti kita buat min median modusnya kemudian paling banyak nilainya mana dan nilai terbanyak itulah yang kita masukin disini terutama pilihan kebijakan yang memiliki yang lebih besar ditulis dulu angkanya nah yang perwisnya itu baru satu dibagi nilai tersebut nah setelah itu kita akan melakukan geomin geomin ini untuk melihat bobot pompa terhadap pompa bobot pompa terhadap mbong bobot pompa terhadap bendungan itu berapa nilai geominnya geometrical minnya itu adalah berapa nah ini di excel ini juga sudah ada semua excel ada nah ketemu untuk pompa disini ya ini saya highlight aja biar mudah terlihat nah untuk pompa dengan nilai perwis pompa dengan pompa itu satu pompa dengan embung itu satu pompa dengan bendungan itu 0,11 maka tingkat preferensi dari pompa dibandingkan yang lain itu adalah 0,48 gimana cara menghitungnya cara menghitungnya disini buat aja geomin diketik seperti ini akan keluar geomin seperti ini nah lalu angka ini kita masukkan tiga ini kita kurung tutup baru kita enter akan keluar 0,8 disini sama juga disini untuk yang embung ya berapa nilai geominnya embung atau weighted preference dari embung maka sama dengan geomin seperti ini kita masukkan angka semuanya yang ada di embung kurung tutup lalu kita enter keluar lah 1,44 ya untuk yang bendungan juga seperti itu sama dengan geomin kita klik kemudian kita masukkan semua angka disini kita kurung tutup angka sama 1,44 sebenarnya kalau disimalnya banyak tidak tapi ketika disimalnya kita ambil cuma 2 sama 1,4 ketemulah semua angka geomin nah ini kita lakukan di semua kriteria pompa dalam kontek biaya kita lakukan nilai geominnya hitungnya sama seperti tadi pompa dalam pompa embung bedungan dalam kontek pencapaian sasaran itu sama hitungnya geominnya juga seperti itu kemudian tiga opsi kebijakan dalam kontek kemandirian kita juga hitung geominnya nah lalu langkah selanjutnya adalah kita jumlah karena kita ingin mengetahui nilai relatif kalau nilai geominnya ini 0,48 1,44 dan 1,44 juga ini sebenarnya totalnya berapa nah ini tinggal kita rata-rata aja ini kita jumlah dulu ini kita jumlah ketemu 3,37 jadi ini dijumlah aja pakai sigma ini kita tambahin ketemu 3,37 nah kita lihat nilai relatifnya itu berapa gimana cara melihat nilai relatif kalau total dari keberlanjutan itu adalah 3,37 jadi nilai total dari krediteria keberlanjutan itu adalah 3,37 nah sehingga kalau nilai total keberlanjutan 3,37 maka 0,48 0,48 ini berapa persennya dari 3,37 1,44 ini berapa persennya dari 3,37 juga yang ketiga 1,44 ini berapa persennya dari 3,37 itu yang dinamakan dengan nilai relatif dari masing-masing opsi kebijakan nah maka disini bisa kita temukan hasilnya seperti ini caranya gampang udah sama dengan 0,48 dibagi nilai totalnya 3,37 kita enter ketemulah 1,42 ini kalau desimal kita jadikan persen jadinya 14 persen kalau mau desimalnya dimunculin 14,3 persen 14,29 sebenarnya nah ini adalah nilai relatifnya nah ini bisa kita lakukan hal yang sama karena nilai pembaginya sama maka kita string disini kita taruh string disitu sehingga ini bisa kita tarik di bawah nah ketemulah nah nilainya seperti ini nah ini kalau kita jumlahkan kita jumlahkan maka jadinya adalah 100 persen jadi sudah benar bahwa komposisi ini sudah benar bahwa dalam konteks keberlanjutan tingkat keterpilihan pompa itu 14 persen tingkat keterpilihan embung itu 43 persen dan tingkat keterpilihan bendungan 43 persen jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bendungan itu sorry pompa itu sudah kelihatan dari sisi keberlanjutan paling jelek paling tidak dipilih kembali ke contoh yang tadi kita mau beli motor itu sudah ketemu dari sisi harga sudah ketemu satu motor itu sudah paling mahal pasti tidak dipilih karena dia sudah paling mahal banget jadi sudah tereliminasi dalam bahasa ini sudah tereliminasi bahasa piala Eropa jadi sudah pulang ke rumah ini saya clear konten ini kita lakukan di semua kriteria dengan langkah yang sama dengan prosedur yang sama kita lakukan maka akan maka akan ketemu nilai ini ketemulah nilai weighted preference jadi yang sudah ini bobot dari masing-masing opsi kebijakan berdasarkan masing-masing kriteria yang ada ketemu nilainya seperti ini nah kemudian ini kita transpose jadi untuk pompa berapa sih bobot atau kualitas pompa di semua kriteria sekali lagi berapa sih bobot atau tingkat keterpilihan pompa di semua kriteria kriteria itu berapa jadi di sini pompa dalam kriteria keberlanjutan itu bobot keterpilihannya 14% pompa dari sisi biaya yang dibutuhkan bobot keterpilihannya 28% pompa dari sisi ketercapaian sasaran bobot keterpilihannya adalah 13% dan yang terakhir dari sisi kemandiriannya pompa itu adalah bobot keterpilihannya 6-9% kita transpos dalam bahasa memindah data itu kita transpos jadi data ini kita ambilin satu-satu ini belum ada sovietnya kalau ada yang mau menciptakan soviet ini ini bisa jadi novelty jadi ini masih manual ya jadi saya ambil angka 14 saya masukin saya ambil angka 28 saya masukin sini ini adalah kriterianya ini warnanya coklat nah ini kriterianya ini adalah pilihan kebijakannya nah sehingga sudah ketemu nih semua angka lalu kita bobot ya kita bobotin sorry kita kita apa kita beri ini penjumlahan jadi jumlahnya berarti harus 100% semua jadi dari sisi keberlanjutan ini yang paling unggul adalah embung dan pendungan ya pompa jelas kalah kalau dari sisi biaya yang dibutuhkan yang paling kalah adalah embung paling mahal mungkin karena harus bawa traktor atau ke atas itu jadi mahal nah yang paling murah ternyata bikin bendungan karena sungainya udah ready udah siap bentuknya udah mirip bendungan tinggal nambahin dikit aja jadi paling murah ini adalah bendungan pencapaian sasaran ini yang paling efektif adalah bendungan kemudian untuk kemandirian ternyata hasil surveinya menunjukkan yang paling mandiri adalah si pompa nah ini semua adalah 100% nah sekarang ini adalah bagian yang paling tricky ini juga nanti sorry tadi lupa saya nah ini adalah apa bobot ya bobot sorry tadi geomin ini seharusnya bobot ini sudah keluar nah ini adalah bobot dari masing-masing kriteria jadi ada 4 kriteria ini jadi warnanya coklat yaitu keberlanjutan biaya pencapaian sasaran dan kemandirian nah ini anggaplah keempatnya ini sama-sama pentingnya sehingga kita bagi 4 0,25 jadi sama-sama pentingnya kriteria matriks jadi ada satu tab lagi tapi di di youtube saya nanti bisa kita lihat bagaimana memunculkan kriteria matriks kalau ternyata dia tidak sama rata kalau ini kan sama rata semuanya sama pentingkat urgensinya sama-sama tinggi maka 0,25 ini berarti 100 dibagi 4 gitu aja jadi 0,25 nah disini kita bisa menghitung nah menghitungnya dengan apa dengan menggunakan rumus matriks multification atau mmul gimana caranya menggunakan kita ingin tahu ini pompa ini nilainya berapa nilai akhir pompa ini berapa kita ingin tahu maka ini sama dengan kita menggunakan mmultification atau matriks sehingga sama dengan mmult matriks kurung buka ini kita lagi ngitung apa nih ngitung pompa berarti semua nilai urgensi pompa ini kita masukkan dari semua kriteria kita masukkan kemudian sudah masuk K6 sampai N6 K6 ini 14% sampai N6 ini 69% kemudian kita ketik titik 2 titik koma kemudian kita masukkan bobotnya nah jadi vertikal sama horizontal baru kita kurung tutup kemudian kita enter nah keluarlah angka 31% jadi nilai total si pompa opsi kebijakan pompa berdasarkan 4 kriteria yang ada itu nilai akhirnya itu nilai akhirnya adalah 31% oke kita lakukan hal yang sama mmultification untuk embung semua disini mulai dari K K7 sampai N7 kemudian titik koma bobot dari masing-masing kriteria kita masukkan kemudian kita kurung tutup lalu di enter sama juga dengan ini bendungan kita masukkan disini titik koma lalu kita masukkan disini kurung tutup lalu kita enter nah ketemulah angka disini dan nilai akhirnya ternyata yang paling memiliki nilai tertinggi adalah bendungan sehingga berdasarkan keberlanjutan berdasarkan biaya yang dibutuhkan berdasarkan pencapaian sasaran berdasarkan kemandirian yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan survei dan perhitungan analytical hariki proses maka bendungan adalah opsi terbaik dibandingkan opsi-opsi yang lain nah ini kriteriannya sekali lagi bisa berapapun tidak harus 4 bisa 5 bisa 6 dan sebagainya opsi kebijakannya juga bisa berapapun yang berat itu adalah nanti melakukan surveinya itu aja kalau menghitungnya gampang apalagi ini ada ada videonya ya direkam jadi nanti bisa diikuti tahapan-tahapan nah inilah keputusannya bagaimana dengan analisis sensitivitasnya saya hilangkan dulu nah ini tadi waduh ini gimana ini kok bendungan nah kita bisa lihat bisa perdebatkan misalnya dalam sebuah FGD atau di dalam sebuah rapat-rapat dengar pendapat RDP sehingga RDP itu benar-benar rapat dengar pendapat dan pendapat itu berdasarkan dari sebuah analisis kebijakan nah si anggota DPR bisa mempertanyakan kenapa ini dibagi rata saya gak setuju kalau tingkat urgensi dibagi rata harusnya biaya itu gak penting karena pemerintah ini uang ada kita uang gak nyari yang paling penting itu adalah sebenarnya dari sisi kata Allah disini pencapaian sasaran harusnya ini lebih gede pencapaian sasaran dibandingkan biaya untuk yang keperlanjutan oke lah ini kecil aja ini kasih berapa aja kasih 0,05 kemudian berarti yang ini jadi 0,45 oke kalau disini kita coba kita kecilin biaya yang dibutuhkan menjadi 0,05 berarti 5% kita enter kemudian ini yang tadi 20-nya ini berarti 0,45 0,45 kemudian kita enter nah kita lihat disini ternyata anggota Dewan mohon maaf ini ternyata meskipun yang biaya ini kan tadi berubah angka disini otomatis berubah coba Bapak Ibu lihat ini ketika saya mengubah angka disini maka angka yang disini juga akan berubah nah ternyata ini kalau tadi misalnya 0, coba dilihat ini yang yang apa angka disini ya 28,25,47 ini ini 0,05 kemudian kita mau balikin lagi 0,25 nah angkanya kan berubah ya kan nah kemudian ini mau kita balikin lagi kita kecilin 0,25 0,25 juga yang kembali tadi yang sama jadi kan 31,24,45 tetap yang paling gede adalah bendungan tapi tadi kalau ternyata ada pengamat politik atau pengatakan gimana bisa dikatakan bahwa biaya untuk pembangunan itu bobot urgensinya itu sama dengan penerimaan manfaat masyarakat harusnya kan kalau pemerintah bikin investasi itu yang dipertimbangkan bukan berapa biaya yang dikeluarkan tapi seberapa-banyak masyarakat menikmati oke pak kalau gitu berapa yaudah itu tadi ini kan kembali 31,24,45 ini kita ganti 0,05 itu 5% aja lah biaya yang dibutuhkan itu jangan terlalu tinggi masih bobotnya nah sisanya berapa sisanya 20% kita masukkan ke pencapaian sasaran dari 0,25 menjadi 0,45 0,45 nah ternyata apa yang terjadi disini 28 memang naik sih skornya pompa tadi skornya embung naik tapi tetap paling tinggi berdua kalau bapak apalagi yang dikomplemi dari sini oh saya enggak keberlanjutan itu lebih penting daripada kemandirian oke kalau kita gimana maunya bapak keberlanjutan ini harus dikurangin eh sorry keperlanjutan harus tambah menjadi 0,35 ini 15 aja yaudah kita tanggalkan 0,35 kemudian ini jadi 0,15 tetap yang paling tinggi adalah si bendungan meskipun komposisinya ini sudah kita ubah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan berbagai pihak tetap yang paling tinggi nilainya adalah bendungan sehingga dari hasil AHP ini kita bisa melihat bahwa opsi kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi problem kekurangan air yang ada di desa A ini adalah dengan pembangunan bendungan bukan dengan bumbung maupun kompak nah inilah yang dihasilkan oleh AHP sehingga dalam AHP kita bisa memastikan bahwa berdasarkan kriteria yang ada kita bisa mengutuskan opsi kebijakan mana yang paling tepat atau yang paling baik kita masih punya dua lagi Bapak Ibu yang mohon bisa agak bersabar sedikit nah ini adalah yang oh sorry kenapa saya matikan saya screen saya cuma mau ganti file aja nah ini adalah AHP nah kita kalau sudah ketemu biasanya itu saya combine sebuah opsi kebijakan ini kita harus evaluasi lagi kita harus evaluasi lagi sampai seberapa mana dia itu manageable bisa kita kelola dengan baik nah maka kita bisa lakukan cost and benefit analysis nanti akan sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu cost benefit analysis nah ini adalah cost benefit analysis cost benefit ratio jadi yang dilihat itu adalah rasionya nah disini misalkan rasio antara cost dan benefit itu yang paling kecil disini maka dia gapnya antara total cost dan total benefit paling kecil berarti apa apa namanya tingkat pengembal atau return rate-nya RR-nya itu menjadi lebih besar jadi sebenarnya cost benefit analysis itu cuma ingin melihat itu saja nah cuman masalahnya disini adalah ada perbedaan antara financial cost and benefit benefit dan economic cost and benefit kalau financial cost and benefit itu sederhana kita keluar duit berapa dapat untung berapa selisih antara keuntungan dan kelebihan itu berapa tapi kalau economic cost and benefit analysis itu lebih luas daripada financial cost and benefit analysis kenapa? karena economic itu bisa berjuang tangible dan intangible yang nanti akan saya jelaskan nah ini tahapnya pertama identify all cost and benefits assess who bears the benefit and cost siapa yang menanggung biaya dan benefit itu kemudian measure them nah ini yang paling penting adalah yang ketiga measure them ini yang rata-rata kita agak kesulitan dan ini yang saya jelaskan terutama untuk isu lingkungan ada Permen LHK nomor 7 tahun 2014 itu sudah menyediakan kalau untuk isu lingkungan bagaimana menghitung biaya kerusakan lingkungan dari sebuah proyek terbentuk itu sudah ada peraturan menterinya dan itu tidak hanya satu yang saya tahu untuk terdekat dengan kualitas untuk revegetasi dan sebagainya itu sudah ada di Permen LH 7 2014 discount them back in common time period nanti akan saya tunjukkan caranya bagaimana tahap keempat assess whether benefit greater than cost benefit besar perform sensitivity analysis nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan analisis sensitivitas sama tadi seperti contohnya ketika kita melakukan AHP tadi ada analisis sensitivitas kita rubah bobot dari masing-masing kredit-kredit seperti apa kemudian assess whether proposal is worth it apakah proposal itu layak untuk di eksekusi atau tidak nah ini cost and benefit ada cost, capital, revenue in kind jadi jangan lupa yang in kind atau yang intangible itu juga harus dihitung nah kemudian untuk outcomes ini benefit biasanya itu juga harus lebih luas karena bukan hanya financial tapi kita harus memfinancing the non-financial benefit yang jadi yang jadi agak sulit jadi semuanya harus dirupakan dalam bentuk uang yang intangible itu harus juga dirupakan dalam bentuk uang makanya nanti akan saya tunjukkan Permen LHK nomor 7 tahun 2014 sebagai salah satu contoh yang bagus banget bagaimana salah satu kementerian sektoral itu sudah punya visi bagaimana menghitung dampak kerusakan tanah dampak kerusakan air bagaimana revegetasi dampak untuk mengembalikan biodiversitas itu per meter perseginya itu berapa rupiah itu sudah sudah di uangkan jadi environmental cost and benefit itu sudah bisa dihitung masalahnya yang lain-lain gimana happiness sosial segala macam ini belum ada sudah tersedia ini baru yang environmental ini yang cost and benefit time value of cost and benefit kemudian disini nah ini yang saya contohkan yang saya sebutkan tadi cost and benefit environmental analysis atau CBEA parmen LH nomor 7 tahun 2014 ini contohnya BTM atau biaya tambahan unit ketika tidak terjadi pencemaran ini sudah bisa dihitung ini salah satu tugas mahasiswa saya kemarin saya suruh menghitung saya suruh mahasiswa untuk memilih beberapa proyek-proyek yang ada di daerahnya masing-masing kemudian saya minta mereka semua menghitung biaya lingkungan dan hasilnya hampir tidak ada pertama yang cost and benefit konvensional dulu kemudian saya minta yang cost and benefit environmental ternyata hasilnya nyaris tidak ada proyek itu yang lolos uji CBEA artinya apa tidak ada yang menguntungkan secara finansial kalau aspek lingkungan dimasukkan nah ini challenge bahkan yang paling ekstrim salah satu contoh mohon maaf itu adalah tambak udang ternyata tambak udang itu ketika faktor lingkungan dimasukkan itu keuntungan per tahun itu sekitar 144 juta kerugiannya itu 179 juta dan yang selama ini diperhatikan pemerintah itu hanya yang keuntungan bahwa per berapa itu 500 meter persegi atau berapa atau mungkin lebih itu keuntungannya 144 juta secara finansial tapi ketika aspek pengembalian ekosistem kerusakan air dan sebagainya semuanya dihitung berdasarkan Permen LH7 2014 ini ternyata tidak ada satupun proyek termasuk tambak udang yang menurut saya itu ada kegiatan yang sangat agraris dan ramah lingkungan ternyata itu kerugiannya 179 sehingga kalau 179 dikurang 44 itu kerugian total itu sebenarnya sekitar 39 juta itu adalah tambak udang belum berbicara pabrik-pabrik apa plastik apa yang bakar-bakar bahan-bakar itu tambak udang itu ruginya keuntungan finansialnya 144 kerugian lingkungannya itu kalau di rupiah kan 179 juta sehingga total kerugiannya sekitar 40-an juta santim nah ini makanya saya agak hati-hati kalau berbicara cost benefit cost benefit environmental analisis dan sudah ada permennya dan kenapa permen ini tidak populer dalam tanda tepi karena kalau semua proyek dihitung itu ternyata kita bisa melihat biaya lingkungan yang kita keluarkan itu sangat-sangat besar bahkan tadi saya contohkan kegiatan yang se-agraris tambah udang ternyata masih lebih banyak biaya lingkungannya ketimbang keuntungan finansialnya oke nah sekarang saya akan menunjukkan cara bagaimana melakukan atau performing analisis dengan menggunakan cost benefit nah yang pertama disini adalah kita perlu mempertimbangkan terkait dengan inflasi terkait dengan inflasi memang ada ADHK segala macam harga dasar tahun biasanya pakai 2010 atau apa sehingga semua nilai uang itu dikembalikan ke tahun yang sama baru setelah itu dianalisis sehingga bisa kelihatan bahwa penambahan itu adalah penambahan real apa namanya uang bukan uangnya itu tambah gede itu bukan karena inflasi tapi memang besaran dari uang itu memang bertambah itu perlunya ADHK tapi disini kita bisa juga disamping menggunakan ADHK kita juga bisa menggunakan inflasi inflasi ini kita bisa forecast misalnya pakai forecasting karena untuk cost benefit analisis ini kita juga sama kita basisnya adalah melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang bukan apa yang sudah terjadi jadi disini sebenarnya ada aspek-aspek ekstrapolasinya juga nah rata-rata inflasi misalnya adalah 0,3 maka disini kita tambah 0,03 0,03 dan seterusnya sehingga nilai uang yang ada ini sudah kita hitung berikut juga dengan inflasinya sehingga nilai 35.000 di tahun ke-6 ini kan tahun ke-6 nilai uang 35.000 di tahun ke-6 itu memang benar-benar selisih 5.000 dibanding tahun ke-5 bukan karena inflasi tapi memang besaran uang yang bertambah itu adalah sebesar 5.000 itu kalau kita sudah menghitung memasukkan inflasi ke dalam nilai uang yang ada disini nah langkah berikutnya apa yang harus dilakukan setelah kita menetapkan berapa sih rata-rata inflasi yang ada di setiap tahunnya nah kita disini adalah menghitung tangible benefit yang paling gampang tadi kan apa yang dipilihkan bendungan ya tadi kan yang terpilih tadi di di kecamatan atau desa A tadi kita contohkan untuk AHB itu adalah bendungan nah sekarang kita lanjutkan kalau kita sudah memilih bendungan dan bendungan katakan kriteria yang semua sudah masuk semua dan ternyata adalah opsi terbaik oke sekarang kita mau mengeksekut nih bendungan ini bisa gak ini kita kita jalankan nah langkah pertama yang paling sulit itu adalah mengidentifikasi intangible benefit jadi yang kita lakukan pertama tangible benefitnya dulu apa saja kalau ada bendungan oh retribusi wisata meningkat karena di lokasi bendungan itu bisa dipakai untuk wisata produktivitas pertanian meningkat karena semula panen cuma sekali nunggu musim hujan dengan adanya bendungan bisa panen dua kali itu bisa kita hitung apa namanya nilai uangnya berapa tersedianya PLTA jadi bendungan tidak hanya diambil airnya saja tapi juga diambil turbin bisa bikin turbin pembangkit listrik disitu nah berapa per kilowattnya itu bisa dihitung juga dengan nilai uang terus si bendungan si bendungannya sendiri atau daerah di sekitar bendungan bisa dibuat kolam-kolam untuk budidaya perikanan ikan koin atau ikan yang lain nah ini semua tangible benefit ini kita hitung kita hitung berdasarkan asumsi retribusi wisata kalau di bendungan itu dibuka sebagai tempat wisata ada kolam renangnya dan sebagainya disitu tempat bermain dan ada bendungan disitu kira-kira berapa banyak orang yang akan datang kesana per minggunya atau per bulannya nah kalau ditarik retribusi misalkan 5 ribu rupiah untuk tiket masuknya dengan rata-rata kunjungan target kunjungan sekian banyak itu berarti berapa banyak uang yang akan masuk di tahun pertama tahun kedua tahun ketiga dan sebagainya nah ini ini adalah hasil dari proyeksi saja ini belum sampai pada forecasting karena kita belum punya data di masa lalu karena bendungannya juga belum ada jadi ini gak bisa di forecast karena bendungannya kan belum dibangun dan kita belum tahu rata-rata jadi ini pakainya proyeksi sudah akan asumsi bahwa paling yang datang itu cuma orang di sekitar kecamatan itu saja dan kalau cuma ngandalkan wisatawan dari sekitar kecamatan paling per minggu cuma 10-20 orang kalau seminggu 20 berarti sebulannya berapa nah itu kita kalau itu diketarik retribusi nanti 3.000 rupiah orang itu berarti berapa banyak uang yang masuk dan ini uang nilai yang ada disini adalah nilai uang semua gak boleh ada nilai selain uang disini dalam cost and benefit analysis itu harus nilai uang jadi gak bisa yang disini uang yang disini jumlah orang disini adalah kilo itu gak bisa semuanya harus dikonversi ke dalam nilai uang ini adalah challenge yang melakukan cost and benefit analysis karena semuanya harus dikonversi dalam nilai uang makanya tadi saya jelaskan terkait dengan Permen LH nomor 7 tahun 2014 yang sudah bisa memfasilitasi untuk mengkonversi per 1 meter persegi itu biaya mengembalikan biodiversitas itu sebesar berapa rupiah itu sudah ada di Permen LH untuk mengganti melakukan revegetasi per 1 hektare itu biaya berapa jadi semula itu misalnya hutan kemudian dijadikan kebun kemudian mau dihutankan kembali atau semula hutan kemudian dijadikan tempat galian tambang terus mau dikembalikan ke hutan itu per hektarnya itu berapa rupiah itu sudah ada di Permen LH nomor 7 tahun 2014 atau mungkin sudah ada revisi yang baru 2020 kemarin sudah ada Permen LH apakah mengganti atau yang lain itu ada kalau di lingkungan nah semuanya di paham yang agak sulit ini adalah yang intangible benefit jadi dari adanya bendungan tadi itu yang harus dilihat itu bukan hanya yang tangible tangible aja tapi yang intangible ini juga harus kita hitung nah ini yang lebih sulit lagi di dalam melakukan cost benefit analysis jadi kalau tadi di awal kan kayaknya gampang ya keluar duit berapa dapet duit berapa dihitung selisihnya untung apa enggak kalau kesen benefit di pasar tradisional atau enggak bisa kita jualan online itu saya ini dulu belinya berapa saya sekarang jual berapa untungnya berapa kan sesimpel itu tapi ternyata benefitnya itu enggak cuma berapa banyak uang yang kita dapat dari objek itu ternyata objek itu bisa mendatangkan multiple benefits bahkan ada yang tangible dan ada yang intangible yang intangible yang tidak langsung kalau kayak wisata kemudian produs pertanian adanya PLTA adanya perikanan itu kan langsung ada bendungan item-item ini kan langsung muncul tapi kalau yang intangible tidak langsung tapi itu adalah merupakan dampak dari adanya bendungan itu misalnya apa? ngomong daya saing dan investasi jelas meningkat semula daerah itu daerah kering hanya produktif ketika musim hujan ketika musim kemarau orang pada pergi semua ke kota jadi kuli misalnya namun ketika menjelang musim-musim barulah mereka pulang ke kampung masing-masing untuk bercocok tanam nanti musim kemarau mereka ke kota lagi jadi kuli lagi kan gak menarik bagi investor gimana saya mau investasi di daerah yang gak gini orangnya on-off nah terselahnya selah adanya bendungan maka tenaga kerja di situ tersedia full selama satu tahun gak pernah geser kemana-mana sehingga investasi juga meningkat saya bisa nih bikin kandang ayam di situ saya bisa nih bikin manufaktur perikanan gede di situ karena tenaga kerjanya tersedia di sana sehingga daya saing dan investasi daerah itu menjadi meningkat nah berapa tinggi peningkatannya itu juga harus dituangkan dalam bentuk uang jadi cost benefit itu yang paling challenging itu adalah bagaimana kita bisa mengkonversi sesuatu yang sifatnya itu masih konseptual dan abstrak kemudian harus diturunkan ke dalam sebuah nilai rupiah atau nilai uang tertentu biasanya dipakai di sini adalah angka-angka pesimis semua jangan pakai angka-angka optimis karena nanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa kalau kita pakai angka optimis itu kerjanya lebih kalau orang saya bilang itu lebih ngoyo lebih apa sih kalau bahasa Indonesia ngoyo itu apa lebih kerja keras makanya biasanya disipakai angka-angka pesimis peningkatan pendapatan masyarakat berapa di sini juga dihitung nah barulah kemudian kita menghitung total benefit total benefit ini jadi ini angka 4-4 ini adalah hasil penjumlahan dari semua ini kita jumlah ketemulah 4-4 contohnya ini ini ketika saya jumlah maka adalah 4-4 700 makanya ini saya sum aja di sini 64-700 sama ini juga 4-4 700 jadi angka ini sebenarnya hanya penjumlahan saja dari semua yang ada di sini kita jumlah maka ketemulah angka yang ada di sini ini adalah terkait dengan total benefit tapi tidak berhenti sampai di situ ini saya hilangkan dulu biar saya menunjukkan oke nah di sini ini adalah kita sudah memasukkan faktor inflasi jadi nilai uang nilai uang yang ada di dalam maka di sini adalah present value present value berarti itu sudah memasukkan nilai yang ada di sini nilai yang ada di sini berapa sih inflasi pada tahun itu maka 44,7 ratus ini dikalikan dengan inflasi maka di sini C18 C18 itu adalah ini nilai yang ada di tahun ini dibagi dengan 1 dikurangi A4 A4 itu adalah nerata-rata inflasi ini dikalikan dia tahun keberapa tahun pertama di sini mungkin contohnya saya tunjukkan di sini sama dengan ini saya lupa rumusnya nggak apa-apa kalau belajar kuantitatif itu belajarnya itu bukan menghapalkan rumus tapi memahami logiknya jadi ini 1 ditambah nilai inflasi ditambah inflasi pada tahun itu jadi ini sama dengan ini dalam kurung 1 ditambah nilai inflasi yang ada yang ini dan kita kurung tutup kemudian dipangkatkan dengan nilai inflasi pada tahun tersebut C4 kita enter C tambah saya cek lagi rumusnya jadi nilai ini adalah C14 oh dibagi ya jadi bukan dikali sama dengan ini dibagi dalam kurung 1 ditambah nilai inflasi pada nilai rata-rata inflasi kurung tutup pangkat nilai inflasi pada tahun terus kita enter maka ketemu 4,9 eh 43 43 43,36 43,39 agak beda dikit karena ini apa faktor pembaginya jadi agak berbeda nah ini proses yang sama juga kita lakukan disini sama dengan nilai yang ada disini dibagi dalam kurung 1 ditambah nilai inflasi yang ada disini kemudian kurung tutup pangkat dengan nilai inflasi yang ada di tahun tersebut nah kemulia 56,59 ini agak beda juga ya mungkin hasil ini adalah dari D18 nya itu tadi D3 agak beda sedikit tapi kira-kira prosesnya seperti itu nanti bisa dicek di file kumusnya nanti kita bisa melihat nah kemudian yang kita pakai untuk menghitung dari total benefitnya adalah nah ini setelah ini adalah nilai apa bedanya nilai yang ada disini nilai yang ada di kuning ini adalah nilai tanpa menghitung inflasi kemudian sehingga angkanya adalah disini masih ada faktor inflasi di 97 nah sehingga nilai yang ada di pink ini atau biru ini adalah nilai yang di dalamnya sudah dihitung aspek inflasinya sehingga uang 97 ribu di tahun ke-6 itu sebenarnya setara hanya setara dengan 81 ribu jadi ini nilai nilai uang disini sudah lebih real nilai uang dalam perspektif tahun yang sama kalau disini masih nilai uang yang berbeda karena 97 itu setara dengan berapa rupiah sekarang ini ternyata kalau kita sudah masukkan inflasi sekarang ini setara dengan 81 ribu nah disini ini adalah trend akumulatif angka trend akumulatif saya kasih aja warna merah muda misalnya atau hijau aja nah yang hijau ini adalah nilai akumulatif sehingga 98 di tahun kedua tahun kedua itu 98 dari mana 98 itu adalah dari nilai yang benefit yang sudah didapatkan di tahun sebelumnya ditambah dengan benefit yang didapatkan di tahun sekarang jadi ini ditambah ini maka hasilnya adalah ini jadi untuk yang kolom di sini itu sama dengan ini ditambah nilai yang ada tahun sekarang kita enter 98,446 disini 98,446 oh ini mungkin titik ini harusnya koma koma titik di Excel itu ada yang seperti itu jadi beda titik sama koma aja udah jadi masalah karena kalau default Excel nya itu koma itu adalah di luar negeri itu jadi kalau 9000 itu 9,000 kalau di Indonesia itu 9.000 kalau koma itu berarti di belakang koma itu bukan ribu tapi disimal beda titik sama koma aja jadi masalah nah ini 98,446 berarti 160 itu adalah 98,446 ditambah 62 sama dengan 160 ketika 4 berarti ini adalah ini ditambah dengan kita enter maka 160,584 dan seterusnya nah nanti yang akan kita masukkan untuk menentukan apakah dia bisa BEP atau tidak itu adalah yang total akumulatif ini bukan yang nilai uang per tahunnya tapi adalah akumulasinya yang kita pakai untuk menghitung nah itu baru yang cost itu baru yang benefit belum yang cost nah costnya disini apa ini ada construction cost developmental untuk membangun pembebasan lahan pembangunan buruh material dan sebagainya ini kita hitung biayanya berapa tapi ini kan keluarnya cuma setahun karena ini proyek pembangunannya cuma setahun jadi ini mahal tapi keluarnya cuma sekali nah tapi ada yang ongoing cost operational cost misalkan perawatan ini berapa per tahunnya makin lama makin tinggi karena kualitas pendungannya juga makin turun jadi biaya perawatannya juga makin tinggi pegawainya anggaplah sama kenaikan dikit-dikit gaji tiap tahun harus naik menyesuaikan UMK misalnya kemudian penyusutannya juga dihitung dalam bentuk uang dan seterusnya sama prosesnya kita lakukan total uangnya itu berapa di jumlah semuanya ini kemudian dihitung nilai inflasinya berapa baru kemudian kita hitung akumulasinya itu berapa ini akumulasinya berapa akumulasi berarti sama 2.10 ini adalah 2.06 ditambah 3.701 maka hasilnya adalah 2.10 2.10 ditambah 3.879 hasilnya adalah 2.14 dan seterusnya jadi kita menemukan akumulasi total apa namanya cost nah kemudian kita gabungkan total benefit total benefit yang ini 4.3398 dan sebagainya ini kita ambil kita ambil kita sendirikan disini gak berbeda ini kita ambil kita taruh disini nah kemudian total cost nya kita ambil total cost nya kita ambil disini yang sudah akumulatif total benefit oh ini kurang ini 6 tahun nah ini coba kita graph ya coba kita graph insert kita ambil graph nah ini kita bisa melihat hasilnya kita sudah bisa melihat hasilnya bahwa bendungan itu baru akan mencapai break event point di tahun keempat kurang lebih tahun ketiga setengah bendungan itu baru bisa mencapai break event point setelah itu benefit nya akan terus meningkat sementara cost nya menjadi flat seperti ini nah sehingga Bupati atau Pak Gubernur atau Bupati atau Bupu Gubernur menyetujui bahwa oke saya sepakat untuk melakukan pembangunan bendung ini meskipun nanti benefit nya baru akan dirasakan ketika saya sudah tidak menjabat lagi karena itu baru 4 tahun dan mungkin dia sudah di tahun kedua atau tahun ketiga dia memutuskan meskipun benefit nya nanti bagi masyarakat dan bagi pemerintah daerah baru akan dirasakan ketika saya sudah tidak lagi menjadi kepala daerah itu luar biasa kalau ada kepala daerah yang ditunjukkan hasil ini Bu atau Pak kalau kita mau bangun ini APBD kita akan berat nanggung kos selama 4 tahun baru manfaatnya itu akan dirasakan setelah tahun keempat ke atas dari proyek pembangunan itu dijalankan jadi kalau pembangunan itu dijalankan tahun sekarang maka 4 tahun lagi baru kita bisa merasakan benefit dari adanya bendungan itu dan mohon maaf itu Ibu sudah tidak lagi menjadi Bupati karena Ibu sudah sekarang periode yang kedua kalau Pak Bupati oke saya tetap karena ini bukan masalah pencitraan ini masalah yang penting masyarakat bisa merasakan manfaat saya akan tetap biayai saya akan setuju ini saya akan bawa ini ke Dewan dan saya akan yakin kan Dewan untuk menyetujui dari pembangunan bendungan itu luar biasa bersyukur dan mudah-mudahan seluruh Bupati dan wali kota memiliki spirit seperti itu ketika ditunjukkan kok udah 4 tahun saya ini 2 tahun lagi udah berhenti ini kan masih rugi gimana nanti saya tidak bisa nyalonkan misalkan di Bupati mau nyalonkan gubernur nanti saya diungkit-ungkit ini masalah proyek rugi ini padahal ini bukan proyek rugi ini proyek yang belum untung nanti 2 tahun lagi baru untung kalau secara politis opini masyarakat itu kan sekarang apa yang terlihat dari ini itu yang dijadikan sebagai penilaian atau judgment tapi tidak melihat apa proyeksi yang terjadi di masa ini oke nah ini adalah tentang apa kegunaan dari analis kebijakan analis kebijakan itu kalau kita sudah mengikuti dari tabel ini tabel ini bukan sekedar untuk menjadi acuan bagi seorang pengambil keputusan atau pengambil kebijakan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tapi hasil cost benefit analisis ini juga bisa kita gunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi artinya apa artinya kalau DPR dan kepala daerah atau menteri dan DPRD dan kepala daerah atau menteri dan komisi yang ada di DPR sudah setuju dengan proyek itu untuk dibiayai maka inilah yang akan menjadi alat evaluasi jadi alat evaluasi bukan alat evaluasi yang bersifat politik atau opini tapi alat evaluasi kebijakan yang terukur sehingga apa ketika misalnya si Bupati tadi atau Bupada daerah tadi LKPC di tahun ketiga di tahun ketiga disini dan dia masih rugi kalau ternyata bendungannya menghabiskan hampir 20% dari APBD misalnya dan itu bergolakan luar biasa sampai dia LKPC di jabatan terakhirnya ternyata masih rugi dan kerugiannya gapnya itu segini antara garis oranye dan garis biru ini ini dia LKPC tapi menurut saya kalau anggota DPRD itu memang sudah epistemic community dia akan terima LKPC kenapa? karena dia tahu bahwa angka-angka yang ada disini angka-angka target disini tercapai semua gak ada yang di bawah target semuanya tercapai sampai mulai tahun pertama tahun kedua tahun ketiga wisata meningkat ini seribu ternyata tercapai kok seribu target di tahun kedua tercapai di tahun ketiga tercapai semua angka disini tercapai dan dia LKPC di tahun ketiga posisinya masih rugi menurut saya kalau itu adalah epistemic political community LKPC itu diterima meskipun itu kerugian negara besar kenapa karena di tahun keempat sesuai dengan prediksi ini pasti pasti akan benefit kecuali kalau angka-angka disini semuanya dibawa target wisata menerima targetnya 10 ribu ternyata tercapai cuma 6 ribu produktivitas pertanian disini targetkan 17 ribu ternyata tercapai cuma 6 ribu kemudian PLTA keuntungan yang dari PLTA ditargetkan disini 3.600 ternyata tercapai di tahun ketiga cuma 1.500 misalnya nah maka bisa kemudian di tahun ketiga itu DPR merekomendasikan dalam pandangan umum praksi misalnya mengatakan bahwa proyek ini proyek gagal kenapa bukan masalah di tahun sekarang ini terjadi kerugian negara dan tidak segera mendapatkan keuntungan dari nilai penungan tapi target-target tahunan itu semuanya tidak ada yang tercapai itu beda sama-sama di tahun ketiga itu masih belum untung tapi di kasus yang pertama belum untung tetapi semua targetnya tercapai sesuai dengan apa yang dicantumkan disini kasus yang kedua sama-sama belum untung tapi targetnya tidak ada yang tercapai atau hanya 50% yang tercapai berarti di kasus yang pertama itu LKPC bisa diterima karena itu pasti nanti tahun keempat akan untung tapi kalau kasus yang kedua LKPC itu bisa saja ditolak kenapa? karena targetnya semua tidak ada yang tercapai jangankan tahun keempat tahun kelima ke enam mungkin belum akan benefit nah ini adalah bagaimana kita menggunakan cost benefit analisa sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi demikian pula pimpinan misalnya disitu ada kepala UPT Bendungan itu yang ketika tiap kali dipanggil oleh kepala dinasnya yang ditanya eh kepala UPT udah nyampe 2000 belum tahun ini hujungan wisatawan belum pak ini kan sekarang udah bulan Juli sebentar lagi Desember kamu gimana pokoknya tahun ini harus sampai 2000 eh 20.000 karena target kita yang sudah disetujui dalam kontrak dan lupati bahwa hujungan wisata meningkat 20.000 kalau ini nggak mencapai target ini maka target BEP kita di tahun keempat nggak akan tercapai kerja keras dia lah gimana caranya bisa sampai 20.000 sampai bulan Desember udah dipanggil lagi kepala UPT yang ini belum selesai minggu berikut ini dipanggil lagi gimana perurusan pertanian udah kamu hitung belum wah sudah pak berapa sekarang tahun ini 12.000 wah ini kita tahun ini 17.000 masih kurang 5.000 kamu kejar balik lagi ke sana gerakin petani gimana caranya supaya bisa sampai 17.000 karena target kita tahun ini inilah yang kita katakan menggunakan hasil cost and benefit analisis sebagai alat monitoring dan evaluasi yang terukur tidak berdasarkan opini dan anggapan-anggapan yang bersifat asumsi-asumsi yang bersifat tidak terukur ketika kita menolak LKPC atau menerima LKPC meminta target kinerja dari bawahan kita itu ada alat ukurnya dan itu alat ukurnya sudah merupakan hasil perhitungan penerima Pak Fadila ini sudah jam 11 masih ada satu lagi LQ LQ atau kita diskusi dulu atau lanjut kalau seperempat jam cukup enggak untuk LQ cukup nanti ikuti saja nah ini adalah contoh melakukan LQ jadi kita sudah punya data di PPS itu 17 sektor 17 sektor mulai dari sektor pertanian pertambangan penggalian dan sebagainya nah syarat ini adalah data dasar yang harus dimiliki kalau kita akan melakukan analisis location questions jadi data dasarnya pertama adalah kita ada data di 17 sektor ini kalau mau di breakdown lagi menjadi subsektor kalau ada datanya lebih bagus kemudian kita punya data di dua level yang berbeda terserah kalau ini misalkan paling umum dilakukan di kaupaten dan provinsi bagaimana kalau lompat kaupaten langsung nasional boleh saja enggak apa-apa tapi harus ada dua level yang berbeda nah kemudian harus ada dua kurun waktu yang berbeda juga kalau satu tahun biasanya tidak bisa acceptable karena terlalu mepet ya sehingga perubahannya belum kerasa biasanya minimal lima tahun saya kalau agak iseng itu saya kaitkan dengan kepemimpinan seorang kepala daerah jadi tahun dia menjabat sebagai kepala daerah dan tahun terakhir dia menjabat sebagai kepala daerah sehingga kita bisa mengevaluasi kinerjanya selama lima tahun itu bagaimana menumbuhkan 17 sektor yang ada di daerahnya tapi enggak harus begitu juga itu hanya contoh bagaimana kita agak sedikit menggunakan memasukkan kuantitatif ke dalam dunia politik itu tapi untuk keperluan teknokratis saya kira jauh lebih penting nah setelah ini adalah data dasar ini bukan hasil perhitungan berapa sih PDRB untuk sektor pertanian di Kabupaten A di tahun tahun 2014 sekali lagi semua angka yang itu ber apa himpitan dengan nilai uang itu lebih baik menggunakan angka tahun dasar biasanya pakai ada angka 2010 atau mungkin bisa dihitung sendiri inflasinya kemudian dikonversi juga enggak apa-apa tapi artinya bahwa nilai 2.355.000 di tahun 2014 itu sama nilainya dengan uang 3 juta maksudnya bobotnya bobotnya itu sama bukan karena di tahun 2019 sudah ada inflasi jadinya 3.267.000 tapi ini harus kita konversi dulu ke dalam tahun dasar yang sama demikian pula untuk provinsi ini seperti ini nilainya tapi ini adalah apa mungkin dalam ribu ya ini dalam ribu sehingga ini sebenarnya 22 juta juta kalau ini 3 juta karena pasti yang provinsinya lebih besar ini hati-hati jadi ini jangka-jang kalau kita langsung memasukkan jadi seperti itu nah kemudian apa yang kita lakukan ini kita prosentase disini ada rumusnya C7 dibagi C24 C7 itu apa C7 itu adalah nilai yang ada di Kabupaten A dibagi dengan nilai yang ada di provinsi ini berapa persennya ketemulah disini pertanyaan 43% karena ini C7 dibagi C24 ini file ini bisa saya sebenarnya di internet banyak tapi kalau ini diperlukan karena di dalam file itu ada rumusnya semua ya termasuk yang tadi AHB dan CPI itu di dalam file sudah ada rumusnya semua kalau memang dibutuhkan akan saya kirimkan ke panitia sehingga peserta nanti bisa ngeliat sendiri rumusnya jadi jangan sampai nanti belajar kuantitatif itu jadi menghapalkan rumus itu larangan saya kepada seluruh mahasiswa jadi jangan menghapalkan rumus karena saya sendiri tidak hafal dan fungsi kita bukan menghapalkan rumus tapi bagaimana menganalisis hasil keritukannya itu yang paling penting nah ini nilai hasil pembagiannya sudah ketemu jadi di tahun 2014 nilai pertanian di tahun 2014 di kaupaten yang kita amati jadi ini adalah yang kita amati ini yang kita amati kaupaten kota A ini yang kita amati akan tetapi dalam rangka mengamati kaupaten kota A menganalisis kaupaten kota A kita perlu mengetahui data di level provinsi karena kita ingin melihat daya saing dari kaupaten itu di provinsi misalkan Malang saya ada di Malang maka saya ingin melihat bagaimana kondisi pertanian pertambangan industri listrik konstruksi yang ada di Malang dibandingkan kaupaten kota yang ada di Jawa Timur nah kalau saya disini menggunakan Indonesia berarti yang sedang saya analisis adalah posisi Malang dibandingkan dengan kaupaten kota seluruh Indonesia tapi kalau saya pakai provinsi Jawa Timur berarti saya ingin melihat posisi kaupaten Malang dibandingkan kaupaten kota di seluruh provinsi yang ada di Jawa Timur nah setelah kita menemukan angka relatif tadi dibagi sama di tahun yang sama tapi di level yang ada di atasnya maka ketemu langka ini ini akan hasil pembagian saja kampang rumusnya hanya di sini tinggal ini dibagi dengan ini ini dibagi dengan ini itu saja jadi di sel yang sama di tahun yang sama pada provinsi dan kaupaten kota nah lalu nilai LQ-nya ketemu nilai LQ-nya caranya gimana C29 dibagi E29 C29 itu adalah ini nilai yang ada di sini dibagi dengan E29 jadi nilai yang ada di sini hasil pembagian tadi dibagi dengan E29 E29 adalah yang ada di provinsi di tahun yang sama jadi ini dibagi ini maka hasilnya adalah nilai LQ di tahun 2014 sama juga nilai pertanian di tahun 2019 nilai relatif pertanian di tahun 2015 dibagi nilai relatif pertanian di level provinsi di tahun 2019 maka hasilnya adalah nilai LQ pertanian di kaupaten tersebut di tahun 2019 nah maka akan ketemulah nilai LQ seperti ini nah rule of termsnya LQ itu adalah angka 1 kalau sektor itu nilai LQ-nya lebih besar dari 1 berarti itu adalah sektor yang surplus kalau sektor itu nilainya lebih kecil dari 1 berarti sektor itu ada defisit sehingga kita ingin sebanyak mungkin sektor itu lebih dari 1 untuk mengatakan bahwa ekonomi yang ada di daerah itu bagus karena semua sektor itu memiliki produktivitas yang tinggi kalau nilai LQ-nya lebih kecil dari 1 berarti sektor itu tidak produktif sehingga kita banyak mendatangkan komoditas dari daerah lain tapi kalau dia lebih dari 1 berarti kita mencuplai kebutuhan yang ada di daerah lain nah dari hasil perhitungan LQ ini kita bisa melihat di tahun 2014 itu ada 6 sektor yang apa namanya nilai LQ-nya lebih dari 1 dari 17 sektor ini berarti secara ekonomi daerah ini kawatan air ini ya agak memperhatinkan karena apa? karena dari 17 sektor dia itu yang benar-benar bisa survive secara ekonomi itu hanya 6 jadi berapa? 11 sektor yang lain itu masih collapse kondisinya nah tapi di tahun 2019 berapa? 2019 hanya tinggal 5 sektor yang mengalami surplus yang lainnya defisit semua berarti kabupaten ini kehilangan satu sektor dalam ini transportasi perdagangan yang semula dia itu surplus dia itu bisa menghasilkan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dan sebagian bisa menghidupi masyarakat ternyata sekarang nggak bisa nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir 2014 sampai 2019 pemerintahan misalnya ini adalah RPJMD RPJMD 2014 sampai 2019 RPJMD ini sudah dalam tanda petik bisa kita katakan gagal mensejahterakan masyarakat jangankan mempertahankan capaian ekonomi yang terjadi di tahun sebelumnya dimana ada 6 sektor yang mengalami surplus jangankan mempertahankan jangankan memperbaiki bahkan setelah RPJMD selesai kabupaten itu justru kehilangan satu sektor yang semula itu adalah surplus menjadi defisit sehingga bisa dikatakan RPJMD Anda gagal atau sebagai pengamat politik pengamat politik LG mengatakan bahwa kepemimpinan Bapak sudah gagal kenapa? karena semula itu adalah nah tapi apakah benar? apakah benar? belum tentu benar kenapa saya melanjut dan memperdalam lagi hasil LG bahwa oke lah misalnya disini kita katakan listrik dan gas ini memang defisit 0,37 tapi lihat disini 0,37 sekarang menjadi 0,38 berarti terjadi peningkatan nah kemudian misalnya disini kita lihat informasi dan komunikasi orang jualan pulsa orang jualan HP dan sebagainya itu meningkat dari tetap defisit 0,59 kemudian jadi 0,60 tetap defisit belum sampai 1 tapi dia ada progres nah sehingga kita tidak hanya melihat nilai absolut LG lebih besar atau lebih kecil dari 1 kita juga mempertimbangkan apakah terjadi peningkatan atau tidak di sektor tersebut maka kita coba identifikasi oke ternyata ada berapa yang meningkat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tetap itu kita anggaplah menurun ada 9 dari 17 sektor berarti lebih banyak yang meningkat daripada yang menurun meskipun nilai LG nya itu dari 6 menjadi 5 tetapi yang mengalami progres itu ada 9 dibanding 17 jadi ada sekitar 8 sektor yang mengalami penurunan tapi 9 sektor mengalami peningkatan berarti ini sebenarnya kinerja yang cukup baik sebenarnya nah inilah perdebatan monggo silahkan kita perdebatkan tapi yang diperdebatkan itu adalah sebuah hasil analisis yang bersifat kuantitatif apakah mengikuti nilai absolut LG atau mengikuti trend mudah-mudahan yang terjadi di gedung laporan pertahun jahat itu perdebatan-perdebatan semacam ini bukan perdebatan-perdebatan yang lain nah kalau memang sudah seperti ini berarti peran dari analis kebijakan sudah sangat kuat karena sudah bisa masuk ke dalam sebuah peranah perdebatan politik jadi perdebatan politik menjadi lebih berkualitas karena diperdebatkan apakah hasil nilai absolut LG atau trend dari nilai LG bukan memperdebatkan persoalan-persoalan yang mungkin nah ini saya kira overview mohon maaf karena saya juga agak miss seharusnya mungkin tiga metode dan metode masih banyak lagi yang lain yang nanti bisa kita pelajari dan mungkin nanti bisa kalau memang nanti akan ada pelatihan-pelatihan lebih teknis mungkin nanti waktu kita menjadi lebih longgar lagi untuk membicarakan masing-masing teknik ini hanya 4 teknik yang saya sampaikan tapi itu pun sudah bisa kita lihat waktunya begitu mepet terlebih lagi teknik-teknik yang lain juga masih banyak lagi yang belum kita saya kira mungkin itu untuk materi kita hari ini dan saya kira kita bisa lanjutkan untuk diskusi dan tanya-tanya saya kembalikan kepada Bu Eli mohon maaf waktunya agak sedikit tidak apa-apa Pak Fadillah moga-moga nanti bisa mundur dikit jam 12 ini menanyakan juga cukup banyak kalau kita mau semuanya kita ini ada sekitar 30 lebih tapi kan harus kami pilih kebanyakan menanyakan lebih ke forecasting karena mungkin di awal dan mungkin yang terkait dengan masalah AHP LQ itu banyak yang belum paham kalau dari backgroundnya statistik atau ekonomi ini sudah biasa tapi ini karena banyak dari backgroundnya yang bermacam-macam maka mohon nanti kalau ada yang pertanyaannya yang masih inilah apa tahap yang awal-awal tidak apa-apa ya Pak ini karena belajar minta tolong Mbak Joe untuk ditampilkan ini sekitar ada 10 pertanyaan yang akan kami bacakan Pak Fadillah yang pertama dari Kingkin Vitoriani di sini yang pertama apakah number of pre-forecast itu sesuai dengan jumlah kejadian atau data real yang kita miliki kemudian yang kedua apakah ada standar atau batasan tertentu terhadap deviasi atau jarak yang direkomendasikan untuk menyatakan bahwa suatu model tersebut layak digunakan dan hasil forecastingnya dapat digunakan ini mungkin secara ini saja Pak singkat ini lebih ke forecasting jadi Ibu Vitoriani untuk pre-forecast memang idealnya sama dengan yang akan di forecast yang edit observationnya jadi kalau data pre-forecast kita itu 10 tahun sebaiknya semuanya dipakai 10 tahun untuk memprediksi 10 tahun yang akan datang nah kemudian apakah ada standar tertentu kalau secara statistik ya tentunya kita berharap nilai tingkat signifikannya tinggi di bawah 0,05 lebih kecil lebih bagus tapi kalau secara visual yang paling gampang seperti tadi saya contohkan gambar grafiknya itu kita sandingkan apakah grafik yang bergaris berwarna hijau itu linear dengan garis real yang garis forecast yang berwarna orange kalau itu sudah kelihatan flow-nya itu sama berarti kan model ini sebenarnya sudah terbukti cukup akurat untuk memprediksi apa yang di masa lalu sehingga bisa kita andalkan untuk masa yang datang tapi kalau secara statistik di modelnya nanti juga akan ditunjukkan apakah tingkat signifikansinya di bawah 0,05 atau tidak saya kira demikian terima kasih lanjut Mbak yang kedua ini dari Bu Emma Irwanti izin apa perbedaan yang paling nyata antara proyeksi dengan forecasting ini masih pada bingung nih kalau PNBP untuk 5-10 tahun yang akan datang itu lebih baik menggunakan proyeksi atau forecasting ini Pak jadi sebenarnya ada tiga ya untuk proyeksi proyeksi silahkan PNBP itu apa penerimaan negara bukan pajak oh penerimaan negara jadi masalah uang jadi untuk proyeksi kalau proyeksi itu memang lebih banyak asumsi-asumsi asumsi-asumsi bahwa nantinya akan terjadi kenaikan pajak pemerintah akan membuat apa kebijakan baru menaikkan pajak di bulan Maret misalkan itu proyeksi itu kan ya bisa ya bisa tidak juga karena kan sama-sama belum terjadi atau misalnya bahwa apa namanya akan dilakukan pemerintah akan membuka wisatawan asing nanti di bulan September misalnya sehingga Indonesia sudah siap menerima wisatawan asing dan bandara-bandara akan dibuka untuk wisatawan asing sehingga kalau nanti September dibuka itu lebih ke proyeksi jadi kita mengasumsikan sesuatu yang akan terjadi yang itu berdampak pada aspek yang mau kita ukur misalkan disini penerimaan negara bukan pajak itu tadi nah tapi forecasting tidak dalam tanda petik agak tidak percah apa bukan tidak mengandalkan pada hal-hal yang kita oh ini sudah ini tinggal sudah di meja presiden ini tinggal tahan tangan tapi kalau belum ada barangnya itu ya belum bisa digunakan sebagai dasar sehingga forecasting itu benar-benar hanya mengandalkan pada pattern yang sudah terjadi di masa lalu penerimaan negara bukan pajak di tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa bukan bahwa oh nanti bulan Maret presiden akan tahan tangan soal pajak ini oh nanti pemerintah akan membuka September sehingga nanti akan terjadi peningkatan itu lebih ke proyeksi kalau seperti itu nah apakah benar itu akan terjadi kalau terjadi Alhamdulillah tapi kan juga belum tentu sementara kalau forecasting itu tidak berangkat dari asumsi apa yang akan terjadi tapi berangkat apa yang sudah terjadi di masa lalu itu dibuat polanya dibuat modelnya kalau pola dan model itu terjadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya maka yang akan terjadi di masa yang datang seperti ini bahwa di tengah jalan terjadi ada perpres baru tentang pajak di tengah jalan terjadi ada pembukaan pembukaan bandara yang masih tutup dan sebagainya itu soal lain itu adalah pola yang berbeda kalau itu terjadi tiap tahun akan dipolakan lagi jadi itu kira-kira perbedaannya Bu Emma jadi kalau proyeksi itu sifatnya asumsi bahwa pemerintah mengasumsikan akan terjadi begini di tahun depan mengasumsikan sesuatu yang belum terjadi dan dimasukkan di dalam sebuah perhitungan itu kalau forecast melihat apa yang terjadi di masa lalu untuk memprediksi apa yang terjadi di masa lalu emang dua-duanya tidak ada yang baik dan buruk kalau mau pakai proyeksi silahkan pakai forecast silahkan ini dua hal itu perlu untuk dibedakan memang ya saya kira gitu terima kasih Pak Fadila lanjut Mbak ini dari Pak Muhammad Harino Edison yang pertama seberapa urgensinya forecasting ini digunakan dalam menyusun dan menganalisis data yang dibutuhkan untuk stakeholder khususnya pada instansi pemerintah bagaimana mengukur validitas data yang diperoleh dari sistem forecasting ini agar output dan outcome kebijakan menjadi tepat sasaran ini agak Pak Pak Harino terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk urgensinya saya kira kalau bagi saya pribadi memang forecasting bukan satu-satunya untuk melakukan ekstrapolasi ekstrapolasi juga bisa dilakukan dengan proyeksi misalnya tadi banyak penulis teman-teman atau mungkin yang menggunakan analisis-analisis kualitatif mungkin seperti itu nah tapi bahwa hampir semua dokumen-dokumen perencanaan kita itu kan pasti meminta adanya angka baik itu capaian kinerja maupun angka anggaran jumlah belanja target apa namanya program dan sebagainya itu selama at least lima tahun yang akan datang dan RPJM itu merupakan induk dari sekian ratus atau bahkan mungkin ribuan program kegiatan yang ada di pemerintah daerah sehingga misalnya tahun ini kita melakukan penyuluan kepada peternak sapi dan itu peternak sapi yang harus dijadikan sebagai peserta pelatihan itu sebanyak 25 orang pelatihannya tiga hari kemudian konsumnya sekian biaya sewa tempatnya sekian itu kan kegiatan yaitu namanya adalah kegiatan pelatihan peternak sapi tapi harus kita ingat bahwa pelatihan peternak sapi yang anggot pesertanya 20 orang dilakukan selama 20 hari ini adalah turunan dari RPJM itu yang harus kita ingat dan RPJM itu isinya adalah target di masa yang akan datang kenapa kok 25 orang itu harus ada cantolanya bahwa tahun ini kita harus mencapai target apa kenapa kok harus dua hari pelatihannya itu ada reasoningnya nyampe kepada RPJM nyantol ke RPJM kenapa kok harus petani sapi yang dilatih itu juga harus ada cano dan RPJM itu basisnya adalah data apa yang akan dicapai lima tahun yang akan datang nah kalau kita tidak memiliki forecast yang bagus dari masing-masing komponen yang itu diturunkan menjadi RPJM maka kualitas RPJM nya juga harus lebih ditingkatkan jadi kalau kualitas RPJM nya sudah bagus sebagai induk dari sekian banyak program kegiatan yang ada di bawahnya maka bisa kita pastikan bahwa kalau indukannya sudah bagus kalau indukannya sudah gemuk dan besar anaknya itu juga akan berpotensi untuk berkualitas juga upaya peningkatan kualitas RPJM ini saya kira di dalam RPJM itu harus target-target tahunan lima tahun yang akan datang itu bisa kita capai dengan menggunakan forecasting apakah validitas dari forecasting dapat kebijakan tepat sasaran ya itu tadi jadi kalau secara statistik seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya yang pertama itu kita bisa melihat dari value-nya dan sebagainya nah tapi memang kita tidak bisa memaksakan secara teknokratis bahwa ini forecast-nya begini berarti semua stakeholder harus mengikuti itu jadi bisa jadi kemudian didiskusikan bahwa di lapangan itu kondisinya mungkin agak berbeda atau data mentah yang kita masukkan itu yang sudah kurang tepat misalnya karena kita kan cuma memasukkan data series yang itu kita dapatkan dari pihak lain ya ketiga atau misalkan data sekunder nah sehingga ketika kita FCD-kan ya benar hasil forecast-nya nggak ada yang salah tapi data yang kita inputkan itu bermasalah karena itu misalnya data dari lembaga yang tidak kredibel misalnya nah kenapa tidak pakai data PPS-nya jauh ya data PPS-nya ternyata ada saya kira dulu nggak ada sehingga saya pakai data dari ya lain jadi hasil forecast itu masih dalam nuansa democratic governance ya itu kita harus tetap menjadi salah satu apa namanya salah satu materi yang didiskusikan jadi kita seberapa canggih apapun alat yang kita pakai kalau kita memaksakan itu namanya otoritarianisme intelektual apa namanya diktatorian intelektual jadi loh ini saya pakai forecast kamu kan nggak pakai forecast berarti saya pasti lebih benar daripada Anda itu namanya kita tetap mendialogkan sambil melakukan edukasi forecast itu yang saya lakukan itu begini gini-gini-gini kalau mereka salah karena datamu yang dimasukkan juga sudah kurang kita harus terima jadi itu kebesaran hati seorang analis kebijakannya saya kira juga merupakan satu wajibat jadi jangan kemudian kita udah belajar statistik udah belajar cost benefit dan sebagainya akhirnya ujung-ujungnya ketika rapat merasa paling benar sendiri itu juga kalau bisa jangan seperti itu harus didiskusikan lagi dengan pihak-pihak lain yang mungkin punya sudut pandang yang berbeda dengan kita saya kira mungkin terima kasih selanjutnya Mbak Co ini dari Pak Arief Cucoko apakah cukup pengamatan visual atas grafik atau perlu ditambah pengujian statistik koefisien determinasi dari tiap-tiap model sehingga diperoleh kesimpulan model terbaik untuk forecasting yang tadi Pak ya yang ada gambar grafiknya kemudian kok ini masih jauh simpanannya kemudian setelah itu apakah perlu ada sejenis uji statistiknya gitu tetap juga bisa kita pakai uji statistik dengan uji hipotesis seperti biasa tentu saja tiap-tiap model nanti harus melewati tes asumsi klasik nah itu kemudian ada level of signifikan baik itu yang secara parsial maupun yang secara simultan kalau yang simultan berarti ya seluruh variable itu kita lihat berapa kuat pengaruhnya kemudian ada parsial itu per variable atau misalnya dengan R kuadrat kalau R kuadrat itu ya biasanya harus lebih besar daripada 0,5 ya itu sama Pak karena sebenarnya logika yang dipakai di dalam forecast ini sebenarnya logika regresi ada variable yang mempengaruhi dan ada variable yang dipengaruhi sehingga ya uji statistiknya kalau besaran koefisiennya itu terakhir besaran koefisien karena kadang-kadang kalau koefisiennya makin besar berarti pengaruhnya makin kuat padahal belum tentu kalau ternyata p-value-nya kecil atau bahkan negatif misalnya koefisiennya negatif itu kalau p-value-nya kecil berarti dia kuat tapi lagi-lagi p-value bukan satu-satunya masih ada alat-alat uji yang lain nah tapi kalau untuk kebutuhan praktikal untuk kebutuhan praktikal saya kira dengan pengamatan visual saja sudah cukup tapi kalau untuk membuat disertasi membuat tesis itu dikejar memang sama dosen penguji itu sampai tapi kalau untuk ini ini aja kan belum kita lakukan itu loh yang usah diasumsi klasik aja belum kita lakukan tapi ini secara secara praktikal ini dulu dilakukan kalau ternyata ini tidak lolos uji asumsi klasik tidak lolos uji value tidak lolos uji kuadrat dan sebagainya nah itu nanti bisalah teman-teman di statistik atau bisa analis kebijakan bisa membantu di situ tapi paling tidak ini kita gunakan dulu pertanyaannya apakah yang tidak lolos uji itu sudah digunakan dalam zone RPCM atau belum kalau ternyata belum ini coba kita dorong dulu sambil memperbaiki bahwa dari sekian banyak model itu beberapa masih perlu diperbaiki keabsahannya secara statistik ya saya kira ini memang perlu kita mengarah ke ideal tapi yang ini saja belum dilakukan oleh karena itu coba kita dorong untuk yang mudah-mudah dulu untuk diterapkan seperti itu ya Pak Fadilah ya lanjut Mbak Joe ini yang tadi mungkin di awal Pak Fadilah sampaikan ya ini dari Mbak Hasna ini izin bertanya Pak Fadilah bila kita akan forecasting dengan data 10 tahun terakhir namun tiba-tiba nih sementara ada kejadian pandemi seperti sekarang ini apa yang harus kita lakukan seperti apa Pak angkanya ini kalau ada pandemi ini kan pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun sekarang ini nah itu sudah bisa kita lihat polanya misalnya kita potong kita potong forecastnya itu tidak tahunan tapi lagi-lagi ketersediaannya data kita potong datanya adalah per bulan monthly sehingga kita bisa melihat pandemi ini seberapa konstan pengaruhnya misalnya mau kita ukur apa nih ekonomi misalnya misalnya angka pengangguran data yang kita punya kan data pengangguran tiap tahun padahal pandemi kan baru terjadi setahun kurang setahun lebih setahun sehingga kita belum bisa melihat polanya pattern dari pandemi covid ini sehingga kalau kita punya data bulanan itu bisa kita lakukan forecast karena kita sudah punya data 10 bulan terakhir sebelum dan sesudah pandemi dan itu polanya sudah kelihatan tapi kalau kita pakai data tahunannya belum kelihatan pandeminya pandemi mulainya triwulan pertama 2020 nah sementara data angka pengangguran yang mau kita ukur itu baru keluar katalah bulan Desember 2020 dan yang 2021 datanya belum keluar karena masih di tengah tahun sehingga kalau pakai data tahunan kita bisa turunin tadi saya bilang kan di awal bahwa forecast ini bisa tahunan bisa semesteran bisa triwulanan bisa bulanan tergantung datanya yang tersedia itu sampai seberapa dalam kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan punya data updating angka pengangguran per bulan itu bagus kita bisa temukan pola itu selama 10 bulan terakhir dan itu yang bisa kita pakai untuk analisis kalau ini forecastnya berdasarkan 2020 kebelakang maka 2021 akan begini tapi dengan model forecast selama 10 bulan terakhir tingkat penurunan sekian persen bisa kita kombinasi kita bisa melihat bahwa pandemi ini dampaknya panjang beda dengan katalah bencana alam mungkin bencana alam kita recover 3-4 bulan bulan ke-6 bulan ke-7 situasi udah normal tapi karena pandemi ini panjang mungkin recovery-nya juga nggak bisa cepat misalkan krisis ekonomi krisis moneter kayak terakhir 2008 itu kan recovery-nya juga cuma setahun lebih dikit setelah itu semua kembali normal sehingga apa hasil forecastnya di 2 tahun yang akan datang itu sama tetap dengan tidak hanya krisis ekonomi waktu di Yunani waktu itu tapi ketika pandemi ini dampaknya sampai 3-4 tahun ya pasti hasil forecastnya dengan tidak adanya pandemi akan berbeda tapi kalau kita recover pandemi ini dalam 1 tahun misalnya yang terjadi di Eropa sekarang di ala UEFA penonton sudah begitu banyak nggak ada yang pakai masker dan penuh tidak ada jarak di sana berarti kan kita anggap di Eropa sudah recover apakah di Eropa tidak ada pandemi? ada tapi mereka kurang dari 1 tahun sudah recover berarti apa hasil forecasting mereka 10 tahun yang akan datang itu tidak terlalu berdampak karena adanya pandemi karena pada tahun 2022 patternnya sudah sama lagi seperti pattern yang ada di tahun 2020 kebelakang tapi kalau di Indonesia ternyata pandeminya nggak selesai sampai 3-4 tahun ya ini kan berarti menjadi pola sendiri itu nanti bisa dihitung apa namanya menjadi faktor pembentuk pengangguran yang itu bisa dihitung tiap tahunnya berapa baru kita bisa lakukan forecast baru berdasarkan pola yang baru ini apakah pattern 10 tahun yang datang akan berubah tapi semua tidak ada yang bisa mengantisipasi jangankan Gretel Einstein aja nggak tahu bahwa di tahun 2020 akan ada pandemi itu nggak ngerti Einstein kalau dia tahu pasti sudah tulis di bukunya orang sejujurnya hati-hati 2020 akan ada Einstein aja nggak ngerti apalagi Gretel tidak ada yang tahu pandemi akan terjadi kapan forecast memang nggak bisa menjangkau semacam itu tapi bisa bisa diatasi dengan berbagai macam cara yang penting semangat kita tetap untuk mengkuantifikasi supaya itu lebih terukur rencana-rencana yang kita mau susun itu lebih ada dasarnya daripada kalau ada pencana gimana kalau ada pandemi gimana kalau gitu karena ada pencana kita nggak usah bikin forecast maksud saya jangan sampai kita kemudian cuma kita bikin forecast kalau nanti ada pandemi lagi tapi ada atau tidak ada pandemi kita tetap berupaya kita tetap punya spirit bahwa perencanaan yang kita buat itu nanti kedepannya harus terukur dan harus bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja apa yang sudah dilakukan sebelumnya menurut saya pandemi ini tidak berpengaruh terhadap hasil forecast kalau penggunaan kita terhadap forecast itu adalah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 10 tahun terakhir jadi kan di awal saya juga sampaikan bahwa fungsi forecast itu bisa untuk ke depan memprediksi apa yang terjadi tapi bisa juga untuk ke belakang mengevaluasi kinerja dari berbagai macam program kegiatan yang kita lakukan kalau hasil forecast yang menunjukkan ini semua menurun tingkat pengangguran itu kualitas ketenaga kekerjaan kita akan menurun berarti adalah hasil evaluasi kalau program-program peningkatan ketenaga kerjaan yang ada sekarang diterus-terusin maka ini akan terus mengalami penurunan tidak ada gunanya berarti ini harus diganti yang baru tapi kalau ternyata hasil forecast kita menunjukkan angka partisipasi kerja meningkat berarti program-program yang selalu dilakukan ini bagus tidak perlu diganti dalam bahasa lain tidak butuh inovasi kebijakan disini karena kebijakan yang konservatif ini sudah cukup bagus tidak perlu membuat kebijakan baru yang itu mungkin malah justru akan trajektorinya itu akan berubah sudah positif malah jadi jelek gara-gara dimunculkan inovasi di dalam sektor kebijakan yang tidak membutuhkan inovasi mana yang butuh inovasi itu adalah yang trendnya memburuk-memburuk itu yang membutuhkan inovasi yang trendnya membaik jadi tidak butuh inovasi kenapa pertahankan saja program yang sudah ada karena terbukti untuk diproyeksikan ke depan ini akan membawa perbaikan kondisi secara jangka saya kira mungkin demikian cara menginterpretasikan terima kasih saya kira Bu Hasna tahu ya apa yang dimaksud Pak Padilah kemudian yang selanjutnya ini dari siapa ya ini apa apa ibu ya jatuh ini semoga ini ibu jatuh ini mohon pencerahan proyeksi dapat membutuhkan beberapa dependent variable jika kita menggunakan beberapa variable dalam aplikasi Gretel ini bisakah kita melihat mana yang paling berpengaruh ataupun tidak berpengaruh dalam akurasi forecasting karena tadi contohnya kebetulan cuma satu Pak ya nah ini kalau kemudian banyak variable-nya seperti apa ini Pak ya memang selama ini yang saya melakukan saya melakukan analisis satu persatu seperti itu jadi ketika saya ada IKU misalkan ada tujuh IKU di level kepala daerah ya berarti saya lakukan tujuh kali jadi yang misalnya IKU tentang angka pengamburan saya running dulu sampai ketemu sudah selesai baru saya ulang lagi jadi gak bisa langsung berbarengan tujuh-tujuhnya langsung di analisis bersamaan itu memang belum bisa jatuh satu ya jadi satu persatu memang untuk variable dependent-nya sementara ini udah mudah nanti kalau ada yang bisa langsung bahkan gak usah diulang-ulang langsung yang terbaik yang model terbaik yang dimunculkan itu kalau ada software yang seperti itu ini malah kita bersyukur sekali tapi sekarang kita masih berulang-ulang oh dilihat ini model ini belum bagus modifikasi lagi dilihat lagi hasilnya ini masih agak ribet harusnya yang akan datang itu langsung masukkan data langsung si software-nya kasih langsung model yang terbagus jadi gak usah kita buang-buang waktu untuk merubah-merubah model dan sebagainya ya lanjut Mbak ini dari Ibu Naufa Muna ini ya apakah rekaman video presentasi bisa dibagikan kepada peserta juga bersama dengan bahan presentasi kami berharap dapat mempelajari kembali bagaimana membuat permodelan menggunakan software sebagaimana yang tadi Bapak ajarkan ya ini Pak mohon maaf ini karena ya banyak yang belum paham dengan waktu yang terbatas ini sebenarnya kalau teman-teman analis kebijakan ini akan belajar kembali itu bisa mengaksesnya dimana saja nih Pak ya untuk apa namanya di apa tutorial yang sesi siang kali ini juga bisa saya kira untuk yang minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya saya juga sudah lihat di akun youtube nyalan itu sudah ada untuk beberapa yang lebih detil itu saya juga punya video sendiri saya kerja dengan teman-teman pengelola sebuah akun yang sudah banyak followernya supaya mempermudah naiknya itu naiknya respon kita itu punya teman saya saya titipkan juga beberapa video saya di sana nanti tinggal di searching saja forecasting tutorial forecasting untuk analisis kebijakan publik dan sebagainya itu nanti biasanya muncul di awal-awal saya juga minta bantuan si pengelola itu untuk mempermudah jadi nyarinya pakai keyword pokoknya keywordnya berbau kata-kata forecasting analisis kebijakan publik apa itu sejama caranya supaya bisa gampang keluar itu saya gak ngerti makanya saya minta bantuan beberapa teman untuk membantu mengelola beberapa video saya saya upload itu sudah detail sekali step-stepnya langkah-langkahnya dan sampai pada menganalisis hasilnya itu sudah ada semua di sana bisa diikuti kapanpun dan dimanapun oleh siapapun eranya merdeka belajar kalau moodnya malam-malam bisa malam kalau yang pagi orang itu beda-beda ada yang lebih cepat belajar kalau malam ada pagi kalau sudah di youtube sudah bebas jadi mau belajar kapan dimana itu bisa diakses tinggal di youtube pakai beberapa kata kunci yang umum itu kebijakan publik forecasting apa segala macam diakses di situ ya Pak Fadila terima kasih mungkin Bapak lebih banyak lagi ya Pak ya dari teknik-teknik analisis ini untuk disampaikan materinya nantinya di youtube saya juga sering melihat itu materi-materi Bapak forecasting sudah ada kemudian stakeholder mapping juga ada meta-analisis ya kalau enggak salah ada juga mungkin ditambahin Pak ada LQ ada yang lain-lainnya ya untuk teknik-teknik analisis yang lainnya kami menunggu ya Pak ya Pak Fadila kalau mahasiswa sudah libur ini baru ada waktu mahasiswa mahasiswa libur dulu ya terima kasih Pak Fadila lanjut ini dari Pak Hussein salah satu tugas analisis kebijakan adalah membuat model kebijakan yang sederhana mengenai masalah tertentu yang datanya berupa diagram atau grafik maupun persamaan matematik bagaimana contoh sederhana menerapkan yang tadi forecasting ini ya untuk analisis kebijakan atau bisakah dengan pendekatan statistik yang lebih mudah dipahami mungkin ini karena backgroundnya bukan statistik dan ilmu ekonomi sehingga pengen yang sederhana selain yang tadi Bapak sampaikan pendekatan-pendekatan statistik yang seperti apa Pak yang bisa lebih mudah gitu ya sebenarnya statistik itu kan terbagi menjadi dua yang yang deskriptif sama yang inferensial jadi kalau yang deskriptif itu sebenarnya beberapa itu sudah cukup ya kita lihat tabel-tabel apa persentase persentase ada pie chart ada diagram dan sebagainya itu sebenarnya lebih universal jadi orang dengan latar belakang misalnya katalah ABBD dibagi menjadi dua belanja rutin dan belanja pembangunan nah itu berapa persen apakah lebih banyak persentase dihabiskan untuk belanja rutin dibandingkan untuk pembangunan atau sebaliknya misalnya nah itu kan lebih universal jadi orang dengan latar belakang pendidikan apapun dengan level pendidikan apapun melihat gambar statistik itu lebih bisa memahami bahwa ternyata lebih banyak belanja untuk keperluan rutin daripada untuk pembangunan nah kemudian tapi ternyata ini mungkin masih kurang powerful ya sehingga dibutuhkan yang apa namanya inferensial tadi kenapa apa yang membuat satu daerah itu menjadi bisa lebih banyak belanja rutinnya dibanding pembangunan sementara di daerah lain masih banyak bisa lebih banyak belanja pembangunannya dibanding belanja rutin itu yang kalau misalnya ada dua daerah yang satu menunjukkan 60% rutin 40% pembangunan Kabupaten B itu sebaliknya 40% adalah untuk pembangunan 60% untuk rutin nah ketika pertanyaan kok bisa dua Kabupaten ini kok beda padahal besaran APBD-nya sama nah itu deskriptif sudah mulai kerepotan menjawab hal pertanyaan seperti itu tapi statistik lebih mudah dipahami jangankan bagi orang yang berlatar belakang kuantitatif orang yang biasa dengan kualitatif melihat deskriptif kuantitatif itu lebih mudah mencerna tapi banyak pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh deskriptif kuantitatif sehingga dibutuhkan yang inferensial termasuk forecasting tadi deskriptif kuantitatif tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau itu belum terjadi dia tidak bisa menampilkan datanya nah inilah main-mainnya ilmuwan-ilmuwan statistik kalau kita kalau saya ini sama sekali bukan ilmuwan statistik saya hanya menggunakan hasil karya mereka jadi kalau ilmuwan statistik itu kan yang bisa menemukan oh ini bisa dipakai untuk saya hanya menggunakan hanya user saja user dari ilmuwan-ilmuwan statistik karena statistik itu kan ada statistik ilmu dan statistik terapan nah kita ini ranahnya lebih di terapan kalau ilmu statistiknya itu ya teman-teman di jurusan statistik yang menjadi ilmu kita menggunakan hasil kerja mereka oh forecast ini bisa dipakai dengan alasan itu kita sebenarnya masalah mudah tidak mudah itu tergantung bagaimana kita membiasakan diri awalnya bagi siapapun tentu tidak mudah karena ini bukan sesuatu yang sifatnya langsung bisa dipahami ini harus dipelajari jadi pada masa transisi dari tidak paham menjadi paham itu memang memang ada kesulitan tapi ketika kita sudah melewati transisi itu semuanya menjadi mudah karena orang belajar itu kan dulu tidak tahu apa itu kebijakan publik sekarang tahu transisi dari belum tahu menjadi tahu itu kan sulit tapi sekarang 3000 sekian analis kebijakan sudah paham sudah familiar dengan kebijakan publik sehingga mendengar kata-kata kebijakan publik sudah tidak asing itu menjadi lebih mudah untuk dipahami beberapa kata-kata kunci sudah bisa kita pahami tapi bayangkan dulu sebelum kita memahami apa itu kebijakan publik itu kan juga sulit kita untuk membayangkan bahwa apa apa yang harus kita pelajari betapa sulitnya pelatihan-pelatihan yang harus kita ikuti tapi sekarang sudah paham itu menjadi lebih mudah sehingga menurut saya melakukan analisis diperkasi kualitatif ini adalah masalah kebiasaan saja bagaimana kita membiasakan diri kalau sudah terbiasa maka itu akan menjadi lebih mudah masalahnya mau atau tidak membiasakan diri kenapa tidak mau karena dianggap tidak penting kenapa tidak penting karena dianggap selama ini tidak pernah dipakai saya menganalisis begini-begini-begini kepala dinas tidak memakai pertimbangan itu dalam memutuskan program ini mau dibiaya atau tidak saya mau menghitung begini-begini kepala daerah tidak menggunakan itu sebagai dasar untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang banyak demotivasi demotivasi seperti itu makanya fungsinya kita berasosiasi di dalam analis kebijakan publik ini saling memotivasi bahwa kita yang akan membentuk perilaku mereka yang semula tidak percaya menjadi percaya kalau kita sendiri belum selesai bagaimana kita bisa meyakinkan pengguna-pengguna yang lain untuk bisa mengikuti alur berpikir dari seorang analis kebijakan nah analis kebijakan harus punya kemampuan dua-duanya kualitatif dan kuantitatif supaya nanti bisa menentukan supaya tahu bahwa ternyata kuantitatif dan kualitatif ini bukanlah sebuah mazab tapi kuantitatif dan kualitatif ini adalah sebuah pilihan ada saatnya kita menggunakan kualitatif ada saatnya kita menggunakan kuantitatif jadi kita bisa memilih kalau kita tahunya cuma satu kan gak bisa milih kalau di rumah itu misalnya ada dua sepeda motor kan kita bisa milih ini cuma ke pasar aja pakai yang kecil kalau memang pakai yang kecil kalau kita punya sepeda motor cuma satu mau ke pasar mau keluar kota padanya cuma itu kita pakai tapi kalau kita punya dua skill ini sehingga kita bisa tahu kapan kita gunakan untuk keperluan apa kita pakai seorang analis menurut saya at least mungkin agak berbeda dengan orang lain menurut saya harus memahami kedua varian ini kuantitatif dan kualitatif karena dua-duanya menurut saya sama-sama bisa dipakai tergantung pada kasus dan konteks terima kasih Pak Fadila jadi kita harus belajar semuanya supaya rekomendasi kita menjadi lebih baik karena itu bukan merupakan apa dua pendekatan yang lebih baik mana yang lebih baik tapi saling melengkapi sangat tergantung dari kasus yang kita analisis lanjut Mbak ini dari Pak Gusti Ngurah Indraranu di sini surveillance kasus COVID-19 di Indonesia ini terus meningkat demikian juga di Jawa Timur menurut Pak Fadila mana yang lebih pas digunakan sebagai dasar rekomendasi apakah menggunakan forecasting AHP maupun CBA atau kedua-duanya bisa digunakan untuk diambil sebagai opsi kebijakan silahkan saya kira semua metode ini bisa dipakai untuk kasus apapun cuman yang membedakan mungkin karena kalau kita berbisa tentang COVID-19 ini kan problemnya ada di timingnya bahwa eksekusinya harus cepat dan dampaknya juga harus cepat itu problem kalau kita mau oleh karena misalnya ketika di tahun 2020 pertengahan semester pertama tahun 2020 itu sudah ada isu refocusing pada waktu itu yang itu juga sudah saya singgung sehingga minggu lalu nah kemudian pemerintah daerah diminta merealokasi beberapa belanja-belanja terutama belanja-belanja yang jelas tidak mungkin bisa diserap misalnya perjalanan dinas waktu itu kan karena masih lockdown dimana-mana sebagainya sehingga itu pasti serat itu diminta direfocusing sama kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas nah pada saat itu ngumpul lah uang sekian puluh bahkan sekian ratus miliar di masing-masing daerah dan itu polisinya ada di kepala daerah selaku ketua satgas COVID-19 nah dana refocusing itu pemanfaatannya benar-benar harus diputuskan secara cepat ini dialokasi yang untuk recovery kesehatan itu untuk apa yang untuk recovery ekonomi untuk apa yang untuk recovery apa namanya sosial ekonomi sosial kesehatan waktu itu kalau tidak salah apa fisik infrastruktur sosial sosial ekonomi dan kesehatan nah yang kesehatan sudah jelas palingnya belanjanya untuk membeli algas yang terkait dengan COVID-19 membiayai apa namanya beli masker dan sebagainya seperti itu nah yang jadi pertanyaan waktu itu adalah yang recovery ekonomi dan sosial ini apa dan itu uang besar waktu itu satu kawupaten bisa sekitar 150-170 miliar dikalikan di Jatimur itu ada berapa kawupaten itu baru dari kawupaten kota belum yang refocusing yang dari provinsi refocusing yang dari kementerian lembaga semuanya diarahkan untuk recovery tiga aspek tadi akhirnya banyak usulan waktu itu ketika dirapatkan kita bikin ini bikin ini ketika menerima banyak usulan itu baru kelihatan dananya ternyata kurang dana yang semula dikira itu melimpah dari refocusing itu setelah dibuka ke publik dan dilakukan berbagai diskusi ternyata usulannya macam-macam dan ternyata tidak cukup nah pada saat itulah kita membutuhkan memprioritaskan kira-kira usulan yang mana dan itu harus cepat maka kalau itu sudah urusannya memprioritaskan maka itu urusan AHP memilih pilihan yang terbaik atau paling tidak melakukan perenkingan atas sekian banyak pilihan tapi kalau tadi saya contohkan cuma tiga pilihan dalam realitanya AHP itu opsi kebijakannya bisa lima bisa sepuluh tinggal Excel-nya aja ditambahin apa namanya ditambahin panjangnya karena pilihan kebijakannya ternyata tidak cuma tiga bisa jadi sepuluh bisa jadi lima belas pilihan kebijakan kriterianya bisa jadi bukan cuma empat bisa jadi delapan, sembilan bahkan lima belas kriterianya itu kita masukkan semua nah waktu ini kita butuh cepat karena apa? karena refocusingnya itu diputuskan pada bulan Juli atau Juni September harus sudah dieksekusi karena harus di-SPJ-kan pada bulan Desember nah ini kadang-kadang yang agak sulit bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang cepat dalam jangka waktu yang pendek sehingga mungkin yang kita survei tidak terlalu banyak kita lakukan AHP kita ketemukan ternyata program ini yang paling kuat kita sampaikan kepada Ketua Satgas dalam menipal daerah yaudah dieksekusi nah ketika mau mengeksekusi berapa banyak biaya dan keuntungannya itu bisa juga di cost benefit tapi hitungannya bukan tahun hitungan bulan misalnya waktu itu yang rame itu adalah budik damber budik daya ikan lele di dalam ember kenapa itu populer waktu itu karena itu bisa menjawab itu tadi recovery ekonomi dan ukurannya bisa bulanan dalam 3 bulan lelenya panen berapa kilo kangkungnya panen berapa kilo dan itu bisa dipakai untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual itu budik damber itu dulu populer itu gara-gara bisa menjawab cost benefit analysis yang itu hitungannya cuma hitungan bulan bukan cost benefit analysis yang hitungan tahun kayak bikin pendungan bikin apa namanya embung dan sebagainya itu hitungannya tahunan yang kecil-kecil tapi masif nah waktu itu recovery ekonomi itu yang muncul akhirnya ketika masuk di CBA bulanan hitungan bulan itu ternyata investasi yang kecil-kecil tapi banyak bukan investasi yang gede tapi sedikit itu ketemunya disitu jadi beli ember itu hampir 5 ribu ember dibagikan ke warga terus beli bibit lele hampir berapa juta sudah dimasukin ke ember yang berkasih ke depan-depan rumah orang nah itu contoh Pak Gusti jadi bagaimana AHP dan CBA ini sebenarnya bisa kita gunakan meskipun itu waktunya pendek waktunya pendek dan membutuhkan tingkat keputusan yang tingkat akurasinya tinggi kalau tidak kita lakukan nah HP apa bisa diambil bisa tapi apakah akurat atau tidak itu yang jadi pertanyaan jadi metode-metode kuantitatif ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan level akurasi dari keputusannya keputusannya menjadi lebih akurat masalah implementasinya bagaimana itu persoalan lain maka dilakukan lah Monef tadi itu CBA ini bisa membantu kita untuk melakukan Monef tiap bulan dipastikan yang distribusi ember bagian pengadaan ember harus dipastikan karena target hitungan CBA harus tersebar 5.000 ember dalam waktu satu minggu 5.000 ember belinya di mana itu problem implementasi setelah seminggu ternyata berhasil 5.000 ember terbeli bisa nggak dipastikan terdistribusikan masing-masing satu kepala keluarga satu ember itu problem monitoring lagi kemudian kepala rumah tangganya bisa nggak mengelola budik damber itu airnya berapa bibitnya berapa kangkungnya berapa bisa nggak itu problem monitoring nah nanti 3 bulan kemudian baru bisa dilihat nilainya sudah bisa dipanen kangkungnya bisa dipanen nilai ekonominya berapa peningkatan imun karena mereka sudah punya asupan nutrisi dari lele dan kangkung itu berapa itu nanti problem monitoring jadi sebenarnya bisa Pak kalau kita memang kalau kita tidak lakukan apakah serapan anggaran dari dana refocusing itu terjadi terjadi problemnya itu akurat atau tidak itu menjadi tanda tanya padahal kalau toh dilakukan itu mungkin waktunya hanya memakan waktu 2 maksimal 2 minggu maksimal 1 bulan tapi tingkat akurasinya tinggi dibandingkan keputusan cepat cuma 2 hari tapi akurasinya lemah kita pilih yang mana keputusan cepat tingkat akurasinya rendah atau keputusan yang agak panjang tapi tingkat akurasinya tinggi nah itu yang kadang-kadang perlu sedikit fight ya untuk meyakinkan kenapa kita tidak investasi waktu 3 minggu untuk mengambil sebuah keputusan penting daripada kita tergesa-gesa kemudian keputusannya ternyata tidak akurat dan hasilnya juga tidak seperti yang kita inginkan nah menghitung menghitung hal seperti ini butuh waktu gak bisa malam ini di perintah besok harus selesai gak bisa kadang-kadang beberapa pimpinan kan mintanya gitu besok pagi jam 9 saya tunggu di meja saya kadang-kadang kita gak sempat mohon maaf kita gak punya waktu untuk ngitung kita butuh survei dulu saya gak mau tahu besok jam 9 pagi saya tunggu harus ada hasilnya di meja saya yang begini-begini kadang-kadang yang membuat kita agak frustasi kemudian gimana saya mau survei surveinya aja paling gak 2 hari ngitungnya sih cepet tapi collecting datanya itu yang sulit saya kira itu itu dinamika-dinamika di lapangan kalau saya menerapkan ini kadang-kadang seperti itu bisa kita tungkiri anggaplah itu sebagai motivasi jadi saya harus bisa gimana caranya melakukan forecasting dalam waktu 4 jam selesai karena ternyata pimpinan saya mintanya itu hitungannya jam bukan hitungan minggu anggaplah sebagai motivasi terima kasih Pak Sadila kalau gak salah ada berapa lagi Mbak ini ada berapa ya ini ya masih ada nih Pak ini yang terkait dengan AHP ini ada dari tidak ada identitasnya nih izin bertanya Pak dalam AHP jika panelis berjenjang misal ada bupati kepala dinas camat kepala desa dan seterusnya apakah perlu dilakukan pembobotan ini sepertinya belum paham Pak yang terkait dengan pembobotan itu maksudnya seperti apa apakah kemudian panelisnya atau tadi kriterianya pembobotan atau ini apa pilihan-pilihan yang dibobotkan itu ini bisa kita ini malah memunculkan ini ide baru sebenarnya jadi dalam melakukan dalam melakukan scoring dalam melakukan scoring itu ada leveling lagi jadi ketangkalan nanti keputusan akhirnya itu ada di tangan bupati misalnya nah sehingga hasil dari survei itu bisa jadi kemudian diserahkan pada bupati bahwa bupati sendiri maunya kalau memang itu itu adalah tanggung jawab beliau secara personal sebagai seorang kepala daerah nah maka apakah kemudian hasil survei itu akan diikuti kemudian yaudah pakai ini masukkan di dalam tabel pembobotan yang akan dihitung menjadi AHP tadi proses AHP kan diawali dengan yang perwis tadi ya perwis tadi itu apakah itu murni dari hasil survei atau bupati kemudian memutuskan oh kalau untuk yang aspek ini saya nggak setuju kalau ternyata ini bobotnya lebih sembilan berbanding satu banding sembilan saya tuju ini lebih penting tapi kalau dikasih bobot sembilan saya nggak setuju saya setuju ini dikasih lima saja misalnya bupati begitu hasil surveinya mengatakan bahwa di kriteria itu untuk opsi A berbanding C itu satu banding sembilan tapi bupatinya nggak setuju terlalu tinggi kalau ini dianggap begitu pentingnya karena saya sebagai bupati yang bertanggung jawab saya masih menganggap kriteria yang lain juga penting nah misalnya itu bisa juga ditawarkan seperti tapi kalau bisa ada berita acaranya kemudian itu dituangkan dalam sebuah dokumen formal itu jauh lebih bagus lagi sehingga ketika proses perhitungan kenapa kok hasil survei mengatakan bahwa kriteria A itu seharusnya hasil surveinya satu banding sembilan kemudian berubah menjadi lima banding satu satu banding lima misalnya itu ada ada historinya ada 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 legalitasnya tapi rata-rata kan kita enggak sampai segitu seandainya auditor nanti teman-teman auditor katanya sekarang BPK itu sudah sampai sampai ke level program dia mengauditnya jadi enggak hanya mengaudit keuangan saja saya bersyukur kalau disini mungkin ada juga teman-teman dari BPK disini mengaudit itu sudah sampai ke kualitas kebijakannya bukan hanya laporan keuangannya saja yang diaudit tapi kualitas kalau sampai teman-teman BPK belajar HP dan mengetahui kenapa kok pemerintah mengambil memutuskan melakukan kebijakan ini dicari sampai ke akar keputusan akar datanya yaitu hasil data panel yang tadi sudah ini data panelnya dari mana dari survei mana hasil surveinya BPK tanya ini Pak Luhasir surveinya mengatakan ini harusnya skornya sembilan kok ini cuma dimasukkan lima ini karena ada pimpinan Pak meminta ini karena ada kriteria lain yang menurut pimpinan lebih penting kalau BPK sampai sejauh itu bagus mengevaluasi kualitas dari sebuah kebijakan sampai sedalam itu tapi kita kan juga masih ongoing proses juga untuk menuju ke sana mungkin cuma dilihat ada nggak template-nya dilihat atau template-nya udah kelihatan ada angka-angkanya udah sudah dilakukan tidak mengejar sampai pada datanya itu jadi ini bisa kalau kita lakukan perkencangan dari hasil survei kemudian diputuskan oleh otoritas yang ada di situ tapi itu tadi dia memutuskan tentunya harus berani mengeluarkan legalitas bahwa memang ada ada legalitas yang mendasari kenapa kok terjadi perubahan bobot dari masing-masing kriteria dibandingkan dengan kriteria yang lain bisa saja karena AHP ini akan memproses apapun hasil pembobotan yang dilakukan di awal geomin emultification kemudian weighted reference dan sebagian semua akan diproses tergantung data yang di input di awal ini apa AHP itu tidak memperduplikan data itu seperti apa kalau prosesnya jalan ya dia hitung semua nah kita ini sebagai analis kebijakan yang harus care terhadap inputing data semua semua metode kuantitatif seperti itu apapun data yang dimasukkan akan diproses bahkan saya pernah melakukan analisis SEM dengan menggunakan AMOS dan datanya kurang dari 200 itu hasilnya tetap dikasih meskipun ketika saya sampaikan ke pesen pemimpin ditolak mentah-mentah karena tidak tidak melihat itu dia tetap saja menghitung karena tugasnya cuma begitu semua kita yang ada di sini teknik analisis yang kita pelajari di sini itu kualitas data dia gak bisa kawal kita sebagai analis yang harus mengawal kualitas inputing data itu termasuk dalam AHB ini apakah itu akan diputuskan oleh kepala daerah atau murni kita serahkan hasil dari FGD atau hasil dari survei ada yang lainnya NGT kalau FGD yang outputnya data kuantitatif itu nanya nominal grup teknik NGT itu lupa kemarin tidak saya sampai kepada metode baru NGT tadi bisa kita pelajari saya kira demikian ya terima kasih kayaknya masih ada ya Mbak Co ini masih satu Pak ini yang terkait dengan AHB mungkin tadi belum dijelaskan oleh Pak Fadillah terkait dengan ketetapan nilai kriteria metrik didapat dari mana ya Pak mohon penjelasan serta alasan dan bagaimana pengaruhnya terhadap asumsi sepertinya yang ditanyakan terkait dengan itu tadi skala untuk pair risk comparison tadi Pak ya kan ada 1, 3, 5, 7, 9 itu itu dari mana sebenarnya sepertinya ini yang ditanyakan ya jadi memang angkanya dipilih supaya angka ganjil supaya nanti ketika apa namanya dibagi itu tidak memunculkan banyak nilai yang sama jadi kalau agak genap itu terjadi pembagian kemudian banyak sel yang itu nilainya kemudian sama dan akhirnya bobotnya jadi gak keluar jadi semuanya menjadi sama-sama penting jadi untuk menghindari itu makanya memang dibuat angka ganjil kenapa 1-9 itu ikut kalau skala itu skala turstom kalau liket kan biasanya 1-5 kalau masalah skala itu ada yang 1-10 kalau turstom itu sampai 1-10 cuman karena yang dicari itu agak ganjil maka 1-9 tapi mungkin juga ada ini dari penjelasan saya itu adalah terkait dengan kriteria jadi bobot kriteria yang tadi kan saya langsung muncul 25-25-25 nah itu sebenarnya bisa juga di hitung dihitung berdasarkan hasil dari pembobotan jadi tetap pembobotan per pilihan kebijakan per kriteria itu dilakukan secara survei atau kualitatif maksud saya kualitatif itu beberapa otoritas ditanya untuk mengisi mana yang lebih penting dibandingkan yang lain itu kan input data nah dari data itu bisa muncul masing-masing kriteria itu bobotnya berapa persen nah kemudian itu adalah yang ideal kemudian dari kriteria itu yang tadi saya katakan 25-25-25 semuanya itu karena dibagi empat itu sebenarnya bisa kita hitung berdasarkan bobot dari masing-masing kriteria sehingga itu bisa menjadi kriteria yang ideal nah sehingga yang 25-25-25 yang kita bagi rata tadi berapapun kriterianya 100 kita bagi berapapun kriterianya itu itu menjadi alat kontrol kalau semuanya dianggap penting apakah hasilnya itu tetap sama atau tidak nah seperti yang saya contohkan kan saya ganti dari yang 25% saya jadiin 45% yang 25% saya jadiin 0,05% nah kemudian ternyata hasilnya tetap itu adalah cara untuk melakukan analisis sensitivitas bahkan ekstrimnya yang 25 saya jadiin 45 kemudian kriteria yang lain yang 25 saya jadikan 0,5 itu ternyata hasilnya tetap bendungan nah itu cara kita melakukan analisis sensitivitas ternyata begitu kuatnya pilihan terhadap bendungan ini sehingga ketika keretanya dirubah secara ekstrim sekalipun hasilnya tetap bendungan tapi kalau ternyata hasilnya berubah nah ini berarti kan pilihan antara bendungan dan pompa misalnya tadi itu ternyata saya ubah sedikit aja jangan kan tadi 0,25 menjadi 0,45 0,25 saya jadikan 0,20 aja kemudian berubah dari bendungan jadi pompa nah berarti pilihan antara bendungan dan pompa ini sebenarnya masih tipis tapi kalau sensitivitasnya sudah kita ubah ekstrim kayak tadi tetap yang bendungan berarti kalau sampai pimpinan memutuskan bukan bendungan berarti tingkat akurasinya sangat parah kenapa kalau bisa kita katakan parah karena sensitivitas analisinya kita rubah ekstrim aja itu yang terbaik tetap bendungan tapi ternyata pimpinan tetap saya gak mau bendungan saya maunya pompa nah itulah untuk mengukur akurasi sebuah kebijakan boleh apakah boleh melanggar hukum atau tidak gak melanggar hukum hanya melanggar AHP aja karena AHP itu gak ada pidananya kalau upati tetap ngotot milih pompa meskipun hasilnya udah dirubah itu hasilnya tetap berubah dan itu tidak ada hukum apapun yang dilanggar tapi tingkat akurasi dari kebijakan ini sangat-sangat lemah kenapa? karena pilihan kebijakan yang terbaik berdasarkan berbagai skenario itu tidak dipilih oleh seorang mengambil kebijakan padahal keriteranya udah kita masukkan semua kebijakan itu tidak salah tidak bisa dipetun meskipun dia melanggar hasil AHP tidak bisa digugat mungkin teman-teman hukum lebih paham masalah itu bisa digugat atau tidak tapi sejauhnya tidak mengikuti AHP itu tidak ada bidananya tapi tingkat akurasi kebijakan ini sudah turun berhasil nah itu tadi maka saya katakan analisis kuantitatif ini sebenarnya tujuannya bukan untuk memastikan kebijakan itu berhasil atau tidak tapi tingkat keakuratan dalam mengambil keputusan mengambil keputusan di lokus yang benar di lokus yang tepat itu yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan dari seorang analis kebijakan hari ini bisa mensuplai informasi kepada pengambil keputusan agar keputusan yang diambil itu menjadi lebih akurat karena itu tadi saya katakan kita itu banyak data tapi minim informasi data itu melimpah tapi yang mengubah data itu menjadi informasi kebijakan itu sedikit orangnya jadi data itu yang cuma jadi perin-perinan tebal yang itu dibawa tiap tahun menjadi LPPT atau tiap 5 tahun menjadi LKPC tiap tahun jadi lakib itu tebal-tebal 500 halaman minimal guyonannya teman-teman di Dewan itu pokoknya LKPC itu terima itu salah satunya laporannya harus bisa diberdiriin saking tebalnya jadi kalau diberdiriin dia nggak nggak jatuh 500 halaman itu kan data semua isinya di dalam tugas kita itu mentransformasi data menjadi informasi dengan berbagai macam teknik analisis kebijakan publik yang kita pelajari di sini sebenarnya kira-kira seperti itu di gambarannya terima kasih Pak Padilla kayaknya udah selesai ya Mbak Joy ya ini jadi Pak kalau kita apa turutin ini pertanyaannya itu 50 lebih ini ya dari yang ada di webinar itu saja hampir 40 ada 39 kemudian yang dari Youtube itu hampir 20 jadi 50 lebih waktunya padahal terbatas jadi tadi mohon maaf pada Bapak Ibu peserta kami tidak bisa menampilkan seluruh pertanyaan apalagi yang materi-materi yang terakhir mungkin karena belum paham baru nanyanya belakangan padahal kami sudah melakukan pemilihan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut oleh karena itu kami sekali lagi mohon maaf tidak bisa untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini ke Pak Padilla Putra saya kira terima kasih Pak Padilla atas tutorialnya ini sekali lagi kepada para peserta bahwa ini sebenarnya merupakan apa ya perkenalan kalau kemudian langsung paham saya kira baru tahu ini langsung paham oleh karena itu kami sangat mengharapkan dari Bapak Ibu semuanya ini kami tujuannya adalah untuk mendorong para analis kebijakan ini untuk belajar lebih lanjut terutama namanya teknik-teknik analisis itu banyak sekali ini tadi yang disebutkan baru ada empat dari teknik analisis kuantitatif belum yang kualitatif itu juga berkembang terus ini kan belum banyak disampaikan kemarin oleh karena itu kami sangat mengharapkan bahwa untuk belajar lebih lanjut ini tidak hanya melalui webinar ini bisa juga Bapak Ibu semuanya untuk memperdalam maupun mengetahui teknik-teknik analisis yang lain bisa juga dengan ini ya mengadakan bimbingan teknis bimbingan teknis mungkin yang lebih tepat mungkin sekitar 2-3 hari untuk mendalami teknik-teknik analisis seperti ini sekali lagi Pak Wadilah kami terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memperkenalkan kemudian juga mencoba untuk ini tadi tutorialnya untuk diperkenalkan kepada para analis kebijakan dan sekali lagi kami mohon Pak supaya lebih banyak lagi teknik-teknik analisis yang bisa Bapak sampaikan nanti di Youtube atau bisa juga kalau memang Bapak Ibu membutuhkan kami juga pastinya banyak lah ya sumber-sumber pembelajaran ini banyak saya kira itu terima kasih sekali lagi Pak Wadilah Putra atas materinya semoga rekan-rekan menjadi kenal pertama kali kenal dengan teknik-teknik analisis tersebut saya kira terima kasih Pak Wadilah kemudian karena saya juga panitiannya ini mungkin kalau kita lanjutkan untuk teknik-teknik analisis seperti ini Bapak Ibu menjadi pusing ini ya hanya kayak gini terus oleh karena itu untuk minggu depan atau dua minggu selanjutnya kita selingi dulu yang agak-agak slow dikit terkait dengan bagaimana melakukan dokumentasi saran kebijakan karena tadi kan setelah muncullah sebuah pilihan terbaik kemudian kan harus didokumentasikan dalam bentuk apakah itu polo sepri polo sepeper dan lain-lain jadi nanti ada selingannya baru kemudian nanti kembali lagi ke teknik-teknik analisis lagi ada juga nanti kami memperkenalkan juga terkait dengan sistem dinamik modeling di dalam analisis kebijakan kemudian juga ada regulatory impact assessment atau analisis jadi pusing-pusing lagi kita selang-selingi saya kira itu terima kasih sekali lagi Mbak Niken saya kembalikan ke Mbak Niken waktunya baik terima kasih banyak Bu Eli diskusi yang sangat luar biasa insight yang luar biasa dari Pak Fadilah Putra dan juga Ibu Eli Fatimah semoga ini menjadi langkah awal kita untuk belajar lebih lanjut lagi terima kasih kami sampaikan atas dukungan yang luar biasa terhadap kegiatan public lecture ini dari Tanuto Foundation dan juga rekan-rekan pusaka dan juga tak lupa dari para peserta atas partisipasi yang luar biasa baik itu melalui webinar ataupun juga YouTube dan kami harus sampaikan kembali bahwa untuk memperoleh sertifikat pastikan Anda telah mengisi daftar hadir dan juga formulir evaluasi dan harus diperhatikan bahwa formulir daftar hadir formulir evaluasi akan ditutup 30 menit setelah kegiatan selesai kami akan menantikan kembali kehadiran Bapak Ibu semua rekan-rekan semua dari analis kebijakan untuk mengikuti public lecture seri selanjutnya yang akan menghadirkan Bapak Triwi Dodo Wahyu Utomo dengan materi dokumentasi saran kebijakan yang kira-kira akan diselenggarakan pada minggu kedua bulan Juli tahun 2021 untuk bisa mengikuti sesi selanjutnya harap untuk melakukan registrasi ulang melalui link yang akan disampaikan pada media sosial pusat kahlang demikian untuk kegiatan hari ini bersama mari kita dorong kebijakan publik yang lebih baik untuk Indonesia maju salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak wadilah mohon materi yang terbaru ya pak ya ya terima kasih banyak